Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan training tentang HAZOP ya. HAZOP itu singkatan dari Hazard and Operability Study. Kalau lihat gambarnya, ini lihat gambar pabrik. Kita akan bicara tentang apa pabrik seperti ini. Tapi ini pabrik yang memang rumit lah. Seperti ini kelihatan ya, banyak pipa-pipanya. Kita akan lihat seperti apa hazard di daerah sini. Apa tujuan pembelajaran kita saat ini? Pertama, kita ingin memahami apa itu HAZOP. Aneh apa itu HAZOP, nanti saya jelaskan. Memiliki pengetahuan umum tentang HAZOP. Dan juga tahu bagaimana proses pelaksanaan HAZOP. Mengetahui juga penerapan praktisnya di tempat kerja kita, di industri. Dan memiliki pengetahuan tentang tools atau alat untuk melaksanakan HAZOP. Ini kira-kira gambaran tujuan pembelajaran kita. Jadi intinya dari awal kita belajar, kita selalu dulu apa, mengapa, apa manfaatnya, dan bagaimana caranya. Ini kan memang aneh ya. Apa tapi ngapalah saya akan sampaikan dengan bahasa yang sederhana. Apa tuhazo, apa-apa manfaatnya, mengapa dia perlukan, bagaimana sejarahnya, bagaimana cara melakukannya, dan apa tindak lanjutnya. Oke. Nah ini, coba pahami ya. Jadi pada sebuah industri, industri itu kan, ya, salah satu nama ada kecelakaan. Nah di industri, kecelakaan itu terbagi dua. Ada kecelakaan yang personal, orang ya, bisa luka, jatuh, dan sebagainya. Kita sebut sebagai personal safety. Ada kecelakaan proses. Jadi ada redakan, kebakaran, kebocoran, segala macam. Ini kita sebut proses safety. Nah selama ini kan kita mengenal, safety-tia ini orang kan, orang terjatuh, orang luka. Nah ini istilahnya, ini adalah personal safety. Dan ini adalah proses safety. Untuk yang personal ini, bagaimana orang gak kecelaka, kita buat cara pencegahan. Cara pencegahannya itu ada risk assessment. Kalau untuk orang kita mengenal, namanya job safety analysis. Ini mungkin kalau training safety sebelumnya udah saya sampaikan. Ada JSA, ada Hira, ada near-miss report, segala macam ini terkenal. Ya orang lebih mengenal ini. Nah, tapi kalau proses, ini mungkin orang tidak begitu mengenal ya. Karena kejadiannya emang lebih banyak kejadian orang seperti ini, orang luka dibandingkan kebakaran, kebakaran, atau kebocoran. Nah, untuk yang kasus ini, proses safety, itu namanya proses hazard analysis untuk pencegahan risikonya. Jadi fokusnya di proses. Kalau ini proses di orang. Nah, yang ini toolsnya salah satu itu hazob. Ada hazob, ada hazid, FMI, dan macem-macem lah ya. Banyak alatnya, metodenya, dan salah satunya hazob. Ini satu hal yang harus dipahami dulu sebagai dasar awal, bahwa di industri ada dua kecelakaan, personal dan proses. Dan ini, hazob ini adalah berhubungan dengan proses. Oke, baik ya. Ini harus dipahami sebagai dasar. Kita akan bicara proses. Proses di industri. Kita tidak akan bicara bagaimana orang jatuh, bagaimana terluka, segala macam, tapi fokus di industri seperti ini, di prosesnya. Oke, baik ya. Ini harus benar-benar dipahami. Kita akan fokus di proses. Prosesnya seperti apa? Ini pabrik lah. Ini pabrik petrokimia. Ini kebetulan, ini tempat saya dulu kerja ya. Petrokimia burus di Abu Dhabi, seperti inilah pabriknya. Pabriknya luas sekali. Mungkin ada 108 bola lah luasnya. Nah, eksidennya apa? Eksidennya seperti inilah. Ada ledakan, kebakaran, kebocoran, dan dampaknya besar. Seperti ini, bayangkan kejadiannya. Inilah prosesnya di insiden. Di proses. Jadi, kecelakaan terjadi karena proses. Apakah ledakan, kebocoran, segala macam. Beda dengan ini. Ini di industri manufaktur. Orang kerja di sini. Kalau di sini kan namanya kecelakaan kita kan. Orang tangannya luka, kegores, segala macam, jatuh seperti inilah. Benda tajam. Ini kecelakaan juga. Ini namanya personal safety. Selama ini kita sering mengenal safety adalah ini. Kecelakaan orang. Kita akan bicara tentang proses. Ya inilah. Jadi, emang insiden yang terjadi karena proses. Bukan karena faktor manusia, tapi karena proses yang terjadi di sana. Dan emang ini kasusnya jarang terjadi dibandingkan dengan yang personal. Oke ya. Ini harus dipahami dari awal. Kita akan bicara proses ini. Kita tidak akan bicara tentang masalah kecelakaan per orang seperti ini. Baik ya. Ini harus dipahami benar-benar. Bedanya proses safety dan personal safety. Oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi, bahayanya itu emang ada dua tempat. Bahaya karena pekerjaan. Terjatuh, tertabrak, tertusuk, kena benar-benar B3 ya. Berbahaya, iritasi kulit, pernafasan, kena satrum, dan lain-lain. Ini adalah bahaya yang berhubungan dengan manusia. Ada juga bahaya karena proses. Karena matra berbahaya, karena energi. Ledakan, kebakaran, proses kimia. Ya tadi ya. Ledakan, kebocoran, dan lain-lain. Ini adalah bahaya proses, proses safety. Kita akan bicara di sini. Nah, jadi itulah. Jadi, HAZOP itu akan banyak karya di sini. Sekarang kita lihat sejarahnya. HAZOP ya. HAZOP itu singkatan sebenarnya. Hazard and operability study. Jadi, bahaya dan operability. Ini maksudnya itu ya proses lah ya. Proses dari itu. Jadi, sederhananya HAZOP itu apa? Ya, bahaya proses lah. Oke. Jadi, ini metode yang banyak digunakan untuk proses hazard analisis. Proses hazard analisis ini adalah bahasa jenerik, bahasa umum. Bagaimana kita menganalisa bahaya dalam proses. Jadi, HAZOP itu metodologi, sistematika, nanti saya jelaskan untuk analisa bahaya dalam proses. Keketan HAZOP itu berupa diskusi, brainstorming, sistematik. Ada leader-nya. Nah, nanti studi HAZOP itu jadi dokumen resmi. Tangan, di-review, segala macamnya. Hasil studi HAZOP ini. Dan metodenya pun ada standar internasional. Ada IC-nya. Ada juga pakai OSA. Jadi, emang HAZOP ini di seluruh dunia sama. Standar sama. Jadi, kalau Bapak-Ibu sekalian ikut training ini tentang HAZOP, ya sama. HAZOP di sini, dimanapun bisa kepake. Karena kita pakai standarnya yang sama. Nah, ini adalah bedanya HAZOP dengan lain. Kita nggak bisa sembarangan. Ada standar yang kita ikutin. Baik? Oke. Sejarahnya, jadi sebenarnya proses safety itu terkembang setelah personal safety. Kalau personal safety sudah dulu orang kejadian ya. Orang lupa, segala macam. Nah, proses safety itu belakangan. Setelah terjadi kecelakaan di industri yang berisiko tinggi. Ditambang minyak bumi, gas, petrokimia, segala macamnya. Nah, pertama kali itu di industri kimia di Inggris, tahun 1963 ada kecelakaan. Ya, anda rasa kenapa? Jadi ada kecelakaan bukan karena orang, tapi karena proses itu sendiri. Nah, dari sana lah akhirnya dikembangkan. Di Amerika pun dikembangkan oleh OSA sementuluhan. Mereka menyebutnya proses safety management. PSM. Nah, proses hazard analysis ini adalah bagian dari PSM. Proses safety management. Jadi, ada PHA. ini adalah salah satu komponen PSM-nya yang wajib. Jadi, industri bersebut ini harus punya ini. Jadi, tambang-tambang, migas, petrokimia harus ada ini. Salah satu metode PHA adalah HAZOP. Jadi, HAZOP ini salah satu. Ada metode-metode yang lainnya. Oke, ini gambaran sederhananya ya. Jadi, HAZOP berasal dari industri yang berisiko tinggi. Apa tujuannya HAZOP? Kita identifikasi risiko terkait dengan proses operasi. Jadi, kalau kita udah tahu masalah-masalahnya, bisa kita cegah. Belum terjadi. Apaan aja HAZOP dilakukan? Pertama, HAZOP itu dilakukan karena proses desainnya sebelum publik berdiri. Itu mereka buat studi HAZOP dulu. Dilancas seperti publiknya. Karena publik sejak awal dibangun harus aman. Bisa itu. Bisa juga kalau terjadi perubahan. Jadi, publiknya udah ada, ada perbaikan, dibuat HAZOP. bisa juga berkala. Tiap lima tahun dilakukan review, kita lakukan HAZOP. Ini kira-kira gambarannya ya. Bagaimana pelaksananya. Bagaimana dilaksanakannya? Jadi, HAZOP itu sebenarnya kayak diskusi. Anda ada timnya. Ada tahap-tahapannya, bisa jelaskan ya. Peserta HAZOP, orang yang kompeten, kembali orang semarangan. Jadi, kegiatannya itu berbentuk brainstorming, diskusi. Ada reportnya, reportnya pun standar. Nah, tapi studinya, HAZOP itu harus pakai dasar teknis, jadi nggak bisa sekitar ngomong aja. Nanti ada gambar teknik, proses, namanya PFD, PNID, nanti saya jelaskan ya, seperti apa. Jadi, kita diskusinya pun ada dasar teknisnya. Akhirnya, seperti inilah HAZOP meeting itu ya. Ini HAZOP. Dan meetingnya lama HAZOP itu. Bisa jadi, satu minggu ya, empat hari, lima hari, orang diskusi di sini. Dan ini orang berbagai keahlian. Ada orang elektrik, orang maintenance, orang apa gitu ya. Dan ini adalah leadernya. Nah, akhirnya seperti inilah. Jadi, diskusi HAZOP itu diskusi teknis. Jadi, emang orang harus paham proses produksi di sini. Ini kemana prosesnya, segala macamnya. Nah, kalau orang yang awam, nggak tahu itu proses, nggak tahu itu pabrik, ya bingung, nggak akan bisa. Jadi, syarat anggota tim HAZOP orang sudah paham di pabrik ini, produksi. Nah, ini tabelnya. Nanti diskusi, mereka akan analisa proses. Nanti ada tabel seperti ini nih. Tabel ini untuk analisanya. Nanti akan jadi report. Nah, report ini lah jadi report resmi. Tantangan. Tantangan oleh semua orang. Kenapa tantangan? Karena kalau dia ada kesalahan, dia harus tanggung jawab. Ini nggak boleh sembarangan, ya. HAZOP ini dokumen resmi. Oke. Ini kaya-kaya gambarannya. Kebayang, ya. Tapi sebenarnya sebelum ini mereka harus kelakangan dulu. Oke. Pertama, untuk HAZOP ini, kita harus mengenal dulu objeknya apa itu HAZOP. jadi objeknya HAZOP itu adalah sistem produksi. Fabrik, atau juga kacilang minyak, gitu ya. Fokus pada kegiatan operasi dan dampaknya, operabilitas. Itu bukan pada orang. Jadi, kita saat ini kita nggak fokus pada orang lagi pada prosesnya. Anggota tim HAZOP harus bisa memahami dasar sistem produksi. Nah, inilah mungkin kayak rekan-rekan sekalian ya, ikut training ini. Kalau kuliahnya teknik, mungkin bisa paham. Abaliknya kalau teknik industri ya, tahu lah proses segala macamnya, akan mudah. Tapi kalau tidak punya dasar sistem produksi, agak bingung apa itu ya. Nanti saya jelaskan secara sederhana lah, seperti apa sebenarnya itu. Jadi, walaupun kita nggak tahu tentang itu pabrik, kita bisa paham. Contohnya apa? Objeknya itu pabrik, bisa pabrik, bisa kilang minyak, gas, dan sebagainya. Ini objeknya, objek itu HAZOP. Ini kalau konsep sistem produksi, ya saya ulangi lagi ya. Orang teknik mungkin akan mudah, tapi kalau tidak ada teknik, tapi saya akan coba jelaskan ini secara sederhana. Apa itu sistem produksi? Sebelum ke sini, mungkin saya lihat gambarnya. Nah, ini lah. Inilah pabrik. Pabrik. Pabrik ini, kita lihat sederhana aja. Apa inputnya? Apa outputnya? Ada masuk bahan baku di sini, terus ada keluar, bahan jadi. Dan itu pabrik. Nah, bagaimana di dalamnya? Seperti ini lah di dalamnya prosesnya. Bahan baku ke sini, diolah. Wah, pokoknya masuk ke sini, segala macam. Inilah sistem produksi. Nah, kita akan bahas di sini. Jadi, kalau ada peserta tidak punya dasar pemahaman tentang industri, tidak masalah. Sederhana aja kok. Nanti saya coba jelaskan secara simpel ya. Apa itu sistem produksi? Oke. Nah, jadi nanti ada kalau bahasa teknik itu ada dua ya. Ada PFD, Processful Diagram, ada PNID. Orang yang buat studi hasil harus paham dua ini. Dokumen ini bisa baca dokumen teknik. Kalau nggak bisa, sesak juga ya. Oke, jadi inilah gambarannya. Jadi, sederhanakan seperti ini prosesnya. Nah, ini mungkin gambar sederhananya lah. Ini mungkin kalau bisa mudah. Tapi kita semua mudah paham ya. Mudah paham ini semua. Oke, ini ada koreksi dari adjun. Oke, setuju sih. Benar ya. Sorry, saya. Instrumentation Diagram ya. VNID. Oke, makasih. Bukan diselesaian ya. Oke. Nah, ini saya coba jelaskan supaya kita paham apa itu sistem produksi. Ini adalah filetrasi, terus sampai ke sini dipotong, diaduk, dimasukkan ke miling, dipotong, dikasih, sampai akhirnya jadi keju. Nah, inilah proses ya. Mulai dari susu sampai jadi keju. Itulah namanya produksi. Bagaimana di dalamnya? Ada mesin segala macamnya. Nah, kita akan bicara ini. Tentang proses di dalam ini. Apa risikonya, bahaya proses? Apa bahayanya? Bisa terjadi ledakan, kebakaran, kebocoran, kerusakan. inilah objeknya Hazup. Kita akan lihat dari sini. Supaya, caranya ini pabrik keju, tidak terbakar, tidak meledak, tidak bocor, apa-apa yang lainnya. Oke ya. Ini saya sampaikan secara sederhana aja pemahamannya. Oke. Nah, ini saya kasih contoh yang lain. Ini orang buat baju lah. Ini sederhana banget lah. Orang bagaimana buat kaos. Pertama, dia buat desain dulu, desain kaos, digambar, dibuat cetakannya, terus dibuat pola potongannya, terus dikasih gambar, terus, oh ya, di jahit, kayaknya di jahit, di cek, di serika, jadilah ini. Ini contoh sederhana buat kaos kan. Ini juga proses produksi. Input ada outputnya. Oke. Oke, terbayang ya. Ini gambar buat kaos, ini buat keju. Jadi sebelum bicara tentang Hazob, kita harus paham dulu ini. Oke. Baik, Pak Zikron, sebelum saya lebih jauh ya. Saya minta mungkin, peserta mungkin ya. Ini harus benar-benar paham tentang produksi ini. Oke, kalian bisa paham ya. Nah, kita sekarang coba baca dah. ini untuk buat kaos nih. Buat kaos. Apa prosesnya dan apa saja risikonya? Coba deh, saya akan ngetes ya. Pemahaman rekan-rekan. Silahkan. Silahkan disampaikan ya. Langsung aja. Tunjuk tangan, siapa yang bisa jawab ini. Jadi proses buat kaos ini, apa saja risikonya? Peserta dipersilakan. Silahkan. Ada bisa ini? Jelasin. Belum ada tuh. Dari setrika, Pak. Dari setrika yang panas. Oh ya, setrika panas ya. Dari setrika yang panas. Oke, terus? Terus, di sini bisa meledak juga, Pak. Atau kebakaran, Pak. kebakaran ya. Oke, makasih ya. Oh, ini beta nih. Beta Agung. Silahkan beta Agung dibuka. Di ininya. Apa tuh? Tertimpa barang berat, Pak. Tertimpa barang berat. Atau mungkin tangannya masuk ke dalam pattern itu waktu pada saat membuat pencetakan itu bisa tangannya bisa terselip masuk ke dalam mesin mungkin. Oke, Oke, terima kasih ya. Bagus, Pak. Nah, itu tadi. Ini kalau orang kena tangannya kejahit atau jatuh. Itu namanya adalah personal safety emang. Pelakaan menyebabkan orang. Nah, kalau proses itu ya mungkin dari alatnya ini kan banyak-banyak manusia. Nah, proses itu emang di industri kayak gini ya. Kayak keju ini. Pembatan keju. Ini proses. Coba, kalau di proses pembatan keju ini apa nih risiko bahaya prosesnya? Tidak berhubungan sama orang. Jadi proses aja. Silahkan. Ada yang bisa mandi jawab? Silahkan. Ada bisa nggak? Caksa, belum kena muncera, kena muka. Oke, makasih ya. Oh, ya bener. Bahaya terpapar mikroorganisme. Ini kadang-kadang baru. Oke. Terus kekeracunan. Ini eko utama. Eko utomo ya. Nah, oke. Ini saya pikir bagus di chat ya. Oke. Ini pas, Deddy, Deddy Tanjung. Bisa dibuka, Deddy Tanjung. Bisa dibuka moodnya, Pak Aziklang? Oh, iya. Oke, silahkan Pak Deddy. Di mana overpressure Pak Deddy bisa terjadi? Untuk overpressure ini bisa terjadi defiltration ya. Karena defiltration itu kan kita menyaring ya. Menyaring itu kanan. Jika tekanan melebihi, maka kemungkinan terjadi kecelakannya bisa ada. Oke. Oke, terima kasih Pak Deddy ya. Ini tadi bagus ya. Dan dari jawaban ini, emang saya lihat ada beberapa yang emang resikonya adalah rakyunan itu resiko ke orang ya. Ledakan tanki, nah itu baru proses. Bahaya terpapar mikroorganisme itu pada orang ya, personal. Nah, jadi ini harus dipahami benar. Dalam satu proses ini, sebenarnya ada resiko. Resiko pada orang yang proses. Nah, kita hasub akan fokus pada proses saja. Oke, tadi kan overpressure pada vessel, terus cainan melimpah, melimpah, bocor gitu ya, pencemaran lingkungan. Bed conveyor-nya putus, saya lihat di sini ya. Alat pressing, mungkin alat pressing karena orang. Stuck di mesin, karena keju solidifici, ya bisa juga ya. Resiko keracunan, ledakan per tanki. Nah, ini lah. Nah, jadi kalau saya lihat di sini, bagus lah. Dari kan, kan udah bisa paham. Roller conveyor stuck, tidak bisa berputar. Arjuna, oke. Nah, itu-itu adalah kalau roller conveyor, mungkin ya, proses ini, tapi pada prosesnya. Oke ya, tapi kita udah paham. Jadi udah paham. Inti pertama, kita tahu tentang proses, dan bisa memisahkan mana bahaya pada orang, mana bahaya pada proses. Hazup, kita akan cerita tentang bagaimana bahaya pada proses. Oke, saya pikir bagus ya. Ini udah pada punya pemahaman dasar ya. Oke, baik, selanjutkan. udah tadi ya. Nah, inilah. Nah, kalau di ini, kita bicara agak dalam dikit ya. Kalau di proses, di Hazup, kita akan melihat pada alatnya, bukan pada orang. Di sini ada kompresor ya. Ada kompresor, ada valop, ada katup ini, ada gouge, gouge itu alat ukur, ada pompa, ada tanki. Nah, jadi, Hazup itu akan fokus pada di sini. Antara kompresor, ada katup, ada alat ukur ini, ada pompa, ada tanki. Bila terjadi permasalahan di sini, maka akan bisa terjadi kelakaan, kelakaan kebocoran. Nah, itulah ya. Tapi ingat sini, kita akan berbicara pada alat prosesnya. Kita tidak berbicara tentang orang. Oke? Nah, ini di proses ini pun, salah satu, kalau kita bicara Hazup, ya kita harus ngerti nih, kompresor, falop, apa segala macam. Di sini ada pipanya. Jadi, bagi rekan-rekan yang tidak punya dasar teknik, ya, coba dipahaminin, ini sederhana kok. Ada proses, ada pipanya. Ini ada kompresor, angin, ini upas sini, ada katupnya, ada tekanan, ini dia mengukur beberapa tekanan angin, ini pompa, dan ini tanki. Masuk ke tanki. Ini proses yang lain. Ini gambaran singkat proses yang akan kita bahas untuk Hazup. Oke ya, bisa paham ya. Oke, selanjut lagi. Nah, ini lah. Ini mungkin, sorry, ini maaf nih, agar lebih sedikit ya, ini enggak apa lah, supaya bisa paham aja. Dari yang tadi, proses publik, publik tadi itu, dibuat seperti inilah. Ini alur prosesnya, atau orang bisa mengenal proses flow diagram. Jadi, mulai dari awal ke sini, prosesnya, biasanya ada ini, pakai panah, kemana materialnya datang, ada tanki, ada katalis, terus segala macamnya, ada header segalanya, terus sampai akhirnya beres keluar. Jadi, dari pabrik tadi, kemarinan pabrik, dibuatlah, detail seperti ini. Mungkin kita agak rumit ya, tapi emang enggak apa lah. Nanti kita akan ambil sebagian kecil aja. Dari sini, kita diskusi Hazup, ya kita akan melihat sini. Nah, tapi untuk lebih praktis, orang akhirnya pakai simbol. Alat-alat ini pakai simbol, karena susah ya, kita diskusi, betin turbinnya, kondensat, segala pompanya, ini, ini, untuk pemaham, karena itu pakai simbol. Nah, inilah simbol. Ini simbol, yang kita kena sebagai gambar PNID, Pipe and Instrumentation Diagram. Masih Arjuna koleksinya. Nah, dengan simbol-simbol ini, tanki nih, tanki, ini ada katuk, ada pompas, segala macam, ini ada standarnya, standar-standar simbol, yang sama seluruh dunia. Jadi, orang gambar PNID di sini, di Amerika, di mana pasti sama. Nah, untuk diskusi Hazup, orang pakai PNID ini. Kenapa? karena sederhana, tapi emang, kalau orang tidak biasa, akan rumit, bingung. Ini gambar apa? Gitu bingung, gitu kan? Gak tau kan? Kalau lihat gambar ini, oh, ini ada pompa, ada apa, gitu ya. Tapi kalau udah ke sini, tambah ribet. Nah, jadi ini, saya pikir kalau di perguruan tinggi, yang khusus belajar ini, orang jurusan teknik kimia. Saya pun teknik industri, gak belajar ini ya. Kita pening hanya belajar ini. Ini biasanya teknik kimia, atau teknik fisika, instrumentasi. Tapi kenapa? Kita bisa belajar kok. Diapalin aja. Ini kan, teknik, ini pompa, ada compressor, ini ada head exchanger, ada katuk. Dan ini, emang perlu proses kita untuk bisa tahu ini. Jadi perlu jam terbang ya. Saya pun ikut Hazup, sekali dua kali, masih agak bingung. Nah, udah tiga kali, empat kali, apa? ini katuk, segala macamnya. Oke ya, ini pening sekali nih. Ini gambar, atau prosesnya. PFD, flow process diagram. Ini PNID. PNID, instrumentasi diagram. PNID lah, yang didikan bahan kita saat analisa Hazup, diskusi Hazup. Oke, nah ini, saya kira gambarnya, maaf ya, ini jangan, saya gak akan menyampaikan detail, tapi gambarnya supaya kita tahu aja lah. ini contohnya, proses flow, minyak bumi. Mulai dari minyak mentah, crude oil, dipompain, terus, terus sini. Ada distillation tower-nya, terus ada pompa, sampai akhir jadi. Jadi, kalau, secara sederhana membaca ini adalah, apa inputnya, apa outputnya? Ini inputnya adalah minyak mentah. Outputnya apa? Oh, ada jet fuel, ada minyak, ada bensin, segala macam. Inilah outputnya. Nah, di dalamnya ada prosesnya. Wah, robot kesana, kemari apa, gitu ya. Dan untuk memahami ini, emang perlu waktu. Kita gak akan bisa langsung sekali, baca langsung ini, ini perlu waktu nih. Mungkin setengah jam sejabat, oh, ini prosesnya kayak apa. Sudah tahu. Dan, orang yang ikut Hazup, dia gak hanya lihat gambar, dia pernah ke lapangannya, tahu tempatnya, oh, ini, ini. Jadi, tahu prosesnya. Oke, nah, ini salah satu tim Hazup, kita harus tahu, ke lapangan kondisi ini, karena akan diskusi. Nah, ini, kita terjemahkan lagi dengan prosesnya seperti ini, PNID ini. Nah, ini nih. Ini ada katup, ada apa ya, di instrumen, ada tanki, segala macamnya. Jadi, tim Hazup, harus bisa baca ini. Dan, kalau bagi peserta yang tidak ini, ini bisa dipelajari kok. Sekarang kan banyak Google, gampang. Coba aja searching. How to read PNID, auto-read, provosis diagram aja. Coba pelajari. Mudah, kalau tidak salah. Tapi intinya, kita harus hafal ini, simbol-simbol ini. Nah, ini simbol-simbolannya nih. Jadi, valve, atap pun macam-macam. Ada valve, needle valve, compressor, compressor macam-macam jenisnya. Ada pompa, ada turbin, vacuum pump, gear pump, macam-macam. Head exchanger, pertukaran panas, juga macam-macam. Ada vessel, tanky, benjana tekan ya, kalau bahasa kita di sini. Ini macam-macam jenisnya. Dan, garisnya pun, line simbolnya pun, ada macam-macam jenisnya. Nah, tapi, ini semua, adalah standar internasional, standar dunia. Jadi, dimanapun, standarnya sama. Oke. Nah, jadi, ini cepat dipelajari, kalau pengen belajar, sop. Kita tahu lah, pompa, tanky, kompresor, reactor, turbin, penyatakan, boiler, segala macam-macamnya. Nanti, ujian saya tanyakan juga, ini ya, tentang ini. Coba belajar, gampang kok. Zaman sekarang, sudah banyak online, bisa dipelajarin. Tapi, tetap, walau bagaimana juga, ini perlu, dan, orang yang kerja di pabrik, akan lebih paham. Kalau orang belum pernah ke pabrik, agak bingung, apa sih itu kompresor? Apa itu penyatakan? Bingung. Kalau orang belum pernah ke pabrik, tapi kalau orang udah pernah ke pabrik, tahu dia, akan mudah. Software PNID, dari Adray, nanti ada ya, nanti saya paham. Ada kok, sekarang banyak software-software yang akan mudah untuk PNID. Oh ya, Tani Misin belajar juga? Mulai, terima kasih ya. Tani Misin juga belajar juga. Ya, terutama elektro juga, nah, elektro juga ada untuk listriknya. Ayo belajar. Ini PNID, oke. Nah, inilah gambarannya, bagaimana kita mulai dapat di pabrik, sampai akhirnya kita memahami ini. Jadi, kalau kita, ini, emang kita harus pernah ke pabrik, nggak tahu itu, kemana, segala macam prosesnya seperti apa. Jadi, kenapa? Karena kita akan melihat bahayanya, dan menganalisanya. Jadi, karena itu, kalau orang tidak pernah ke pabrik, kita tahu ini, dia tidak bisa jadi anggota tim Hazof. Tapi, sebetulnya bagus, dengan training ini, kita tahu, nanti coba belajar lah. Belajar sendiri PNID, apa sekalian PFD, insya Allah nanti bisa, dan hapalin ini, kalau ini, saya dihapalin ya. Kayak gambar-gambar ini, dihapal nih. Karena kayak follow pun macam-macam tuh, jenisnya. Kalau, sekali dua kali, akan susah tuh, menghapalin ini. Oke. Baik. Ini, ini saya harus bertahap ya, dikit-dikit ya. Sebelum saya lanjut, ini karena penting sekali ya. Silahkan ada yang ditanyakan masalah tentang ini, tentang proses produksi ini. Ada yang tanya software-nya atau enggak, Pak Idrah? Ya, emang ada software-nya untuk PNID, nanti saya ini kan lah. Ada kok software-nya untuk buat PNID tadi ya, supaya gampang. Untuk PNID ini ya, ada software-nya kalau itu. Nanti saya coba ini kan. Di searching di Google juga ada. Jadi, kita sekarang buatnya pakai software. Untuk buat-buat ini ya. Ada kok software ini? Oke, ada yang ditanyakan lagi? Sebelum saya lanjutkan. Ya, Microsoft Visio juga bisa. Pak Visio ini, bagus ya. Dari Pak Bimo, terima kasih sarannya. Pak Hendrah, saya mau tanya, Pak. Ya. Pak Tadi kan Bapak menyampaikan, kalau terkait hasob ini, di awal ya, pembangunan pabrik itu sudah disiapkan. Kalau misalkan pabrik itu sudah terbangun, kemudian merencanakan hasob, itu bagaimana Pak ya? Ya, ini banyak kejadian seperti itu. Pabriknya sudah jadi. Kalau dia buat hasob, ya terpaksa dia harus buat gambar dulu. Buat dulu gambar provo-signagramnya, buat dulu gambar PNID-nya. Terus dibuat dulu awalnya gambarnya. Karena biasanya pabrik-pabrik lama nggak ada. Nah, dibuat dulu gambarnya, proses seperti apa, nanti dari gambar itulah dianalisa. Begitu, Pak. Oke ya. Bagaimana cara kita tahu mana proses yang berisiko tinggi dan rendah? Nah, itu nanti saya jelaskan lanjutannya ya. Mana yang berisiko tinggi atau rendah itu, nanti ada parameternya. Ada parameternya, apa suhu, kekanan, segala macamnya. Nanti mungkin Pak Ajar akan lebih lanjut saya jelaskan. Dampak risiko lingkungan ada, yaitu kebocoran. Kalau pabrik ini ada ledakan, ada kebocoran, kimianya masuk ke saluran umum. Itu udah damak lingkungan. Jadi ada dampak lingkungan saja. Siapa saja yang harus ikut meeting Hasop, nanti saya jelaskan ya. Selamat setelah bagian materi ini. Ini bertanya, Pak Indra. Ya, silahkan. Indra. Saya kebetulan baru lihat Hasop juga ini, Pak Indra, karena saya dari mining, Pak. Oh, iya, iya. Ya, oke. Biasanya kami pakai Hira, kan, Pak. Ya, iya. Hira DC. Ya, iya. Maksudnya begini, ini kan tadi Bapak sampaikan bahwa proses, Pak. Apakah proses ditambang itu bisa juga atau memungkinkan digunakan Hasop. Begitu, Pak Indra. Terima kasih, Pak Indra. Ya, terima kasih. Baik, Pak Mohamad. Jadi kalau tadi kan Hira DC itu, Hira itu, balik lagi, Pak ya. Hira itu adalah sang orang ya, sang manusia. Hasop itu di alat yang kalau tampang, berarti kan alat mesinnya, alat pengurupnya itu. Untuk pengurupan mesinnya, juga untuk pengolahan, apa namanya, pengolahan mineralnya sudah diambil, ada conveyornya, ada kraser, kraser ya untuk ngancurinnya. Jadi di alatnya itu, Pak, di mesinnya itu, mesin pengolahannya. Atau juga mungkin kayak ledakan ya. Ledakan kan pasti ledakin tambang gitu ya, ada prosesnya, segala macamnya. Pisah dulu, mana yang berhubungan sama resiko manusia, mana yang proses. Jadi ada juga proses, jadi difokus di alatnya. Gitu mungkin jawaban saya. Oh, berarti dipisah, Pak ya? Iya, iya. Jadi di alatnya. Tapi biasanya di Hira DC, emang sudah sebesar juga alatnya. Kayak tampangan pasti ada, Pak ya. Kita untuk merupakan ada mesin kraser, segala macamnya itu, kan emang ada resikonya itu. Saya emang dikira, disampaikan juga, tentang seperti itu. Pak Indra, di tambang ada juga risiko longsor, kadang-kadang itu. Iya, iya, betul. Ya, betul, Pak Zikram. Risiko longsor ya, pas dia ngegali segala macamnya itu. Nah, itu emang, itu emang berhubungan sama manusia, walaupun prosesnya proses ini, proses alam itu ya. Dia ngegali, tapi kan tiba-tiba ada longsor itu proses alam. Jadi kalau untuk longsor itu, masih kita anggap sebagai personal safety juga, Pak Zikram. Walaupun sebenarnya ada berhubungan sama proses juga. Oke, baik, selanjutkan ya. Ini sebentar. Tambang mungkin call handling. Oke. Ya, call handling ya. Iya, betul. Iya, betul. Call handling facility ya. Untuk kayak conveyor itu kan, nanti pakai conveyor itu, Pak Zikram. Call handling facility-nya. Ada di Hazup juga. Standar alat-alat. Nanti saya jelaskan ya selain ini ya. Oke, terima kasih Pak Puto, maksudnya. Baik, selanjutkan ya. Oh, ini Putri. Putri, ayo ada tanya. Silahkan dibuka, Pak. Jangan moodnya. Ya, Assalamualaikum, Pak. Maaf mau tanya. Tadi kan pertama Bapak menyampaikan Hazup ini bisa digunakan untuk pabrik-pabrik ya. Iya, iya. Nah, itu tuh lebih ke pabrik kimia atau beberapa pabrik yang memang bisa hanya untuk pakai Hazup doang atau bisa ke semua pabrik, Pak. Pabrik apapun. Ya, baik, Pak Beda. Jadi, seintinya tuh pabrik yang ada alat produksinya. Kecuali kayak pabrik rokok ya. Itu kan tangan manusia ya. Banyak manusia itu. Tapi pabrik yang lain pun bisa. Misalnya pabrik tekstil. Ini kita fokus hanya mungkin di alat apanya ya untuk pengolahannya mesinnya. Jadi, nggak di semuanya. Emang yang paling komplek tuh emang di pabrik kimia, segala macam ada. Tapi kalau pabrik-pabrik yang lain, kita fokus di alatnya. Di fasilitas mesinnya sendiri. Itu mungkin jawabannya, Pak. Ya, saya kan? Kalau berarti kalau misalnya untuk pabrik kayak pabrik plastik, rotan plastik gitu, itu bisa, Pak? Rotan plastik mungkin di pas pemanas ya. Kan dipanasin ya. Oh, ini ada mesin apa tuh? Mesin untuk rindingnya, segala macam. Mungkin fokus di mesinnya. Walaupun sebenarnya itu lebih cendung bahaya manusia ya. Persona safety. Tapi ada juga kita fokus di mesin sama alat. Ya, soalnya saya pakai metodenya pakai yang Hira. Ya, ya. Di pabrik plastik. Ya, betul. Kalau untuk itu kan personal pakai Hira. Saya tadi jelaskan ya. Mungkin saya balik lagi. Kalau untuk yang personal safety pakai Hira. Oke. Kalau yang ini, kita untuk proses. Oke, makasih ya, Pak. Ya, baik. Oke, baik. Selanjutkan aja ya. Nanti di bagian lain ada saya jelaskan juga. Kita gudah ya. Ini alatnya. Bapak, apakah kamu boleh bertanya, Pak? Ya, silakan. Apabila kita mau menerapkan Hazab ini di dunia industri, nah, itu kira-kira improvement dari Hazab ini apa sih, Pak? Oh, ya, ya. Ya, ada improvement-nya nanti ya, setelah ini ya. Ada poin-poinnya nanti saya jelaskan selama hari ini. Oh, ya. Baik, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, selamat. Oke, baik. Selanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan masuk tentang metodenya Hazab tadi itu. Jadi, bahasa generiknya itu adalah proses hadat analisis ini umumnya, detailnya. Bagaimana kita analisa bahaya di proses. Bagaimana metodologinya. Ini saya jelaskan ulang lagi ya. Jadi, industri ada prosesnya. Ada bahayanya. Ledakan, kebocoran, segala macam. Nah, bahaya ini, inilah kita analisa supaya nggak terjadi. Dapat Hazab. Nah, tadi. Bagaimana improvement-nya? Sepertanya tadi ya. Nanti ada rekomendasi, ada pencegahan supaya nggak terjadi. Jadi, sebenarnya ini sebelum kejadian kita sudah menyampaikan itu adalah prosesnya Hazab. Misalnya, improvement-nya. Jadi, kalau nggak ada Hazab, public jalan, ya jalan sendiri nanti bisa terbakar, bisa meledak. Oke ya. Ini harus dihitung juga. Oke, Bangka Belitung. Ya, terima kasih Pak Molis ya. Terima kasih hadir juga. Oke. Nah, ini bagaimana prosesnya? Jadi, ini lihat gambarnya ya. Jadi, emang kita harus mulai dari mengumpulkan data. Jadi, Hazab itu memang terima di lapangan. Kita ke lapangan ya. Lapangan, kita kumpulkan data. Ini pipa-pipa di sini. Ini mungkin kalau digambarkan hanya satu garisnya itu aktualnya seperti inilah. Jadi, kita harus ke lapangan dulu. Jadi, pertama itu kita evolusi Hazab itu mulai. Kita asismen. Melakukan asismen ke lapangan apa saja bahayanya. Dan nanti baru kita diskusikan detail teknisnya buat menegahannya. Mengumpulkan data untuk kegiatan ini. Ini kira-kira gambaran umumnya. Ini, ini lah. Ini proses Hazab ya. Ini silakan. Ini penting sekali. Jadi, proses Hazab itu ada empat tahap. Tahap satu, dua, tiga, empat. Tahap pertama, kita harus menentukan apa tujuan kita buat Hazab itu. Dan cakupannya, jadi areanya, jadi satu part-back itu biasanya kita tidak akan Hazab keseluruhan, tapi yang sebagian kecil. Tempat yang berisiko tinggi. Jadi, pertama, kita tentukan dulu. Kita meng-Hazab tentang apa? Apa tujuannya? Terus buat tim. Nah, ini buat tim Hazab ya. Ini yang pertama. Dilakukan. Tahap kedua, kita buatan persiapan, kita kumpulkan informasi, namanya proses safety information, bentuk metode, metode apa yang kita gunakan, buat jadwal studi, buat juga gimana, seperti apa pencatatannya. Sebelum mulai, kita lakukan dulu persiapan. Ini semua. Nomor dua. Nah, ketiga, baru kita laksanakan langsung di Hazab-nya. Pertama, kita buat sistem, jadi sebuah kapit besar kita bagi-bagi dulu bagian mana mau kita analisa. Acuannya seperti apa? Apa deviasinya? Nanti DPSS jelaskan ya. Apa dampak dan akibatnya? Menentukan penutup dan pencegahannya? Sama apa action plan-nya? Nah, jadi inilah dari sini, di studi. Jadi intinya Hazab adalah nomor tiga ini. Kelasannya studi Hazab. Nanti setelah beres, kita buat dokumentasi. Kita catat. Dan pencatatannya pun ada standarnya ya. Kita buat dokumen. Dan dokumennya di ini, di tanah-tanahan ini. Karena ini akan jadi dokumen resmi. Buat laporan. Terus setelah itu, nanti setelah dilakukan, ada namanya revalidasi. Tetap kita, ini ya. Jadi walaupun kita udah, oh ini menurut saya, harus pakai ini. Tetap harus ada revalidasi. Setelah di implementasikan, dicek lagi. Oh, oke. Bagus. Tapi kalau ternyata nggak lancar, harus kita ubah. Jadi paling ujung itu ada revalidasi. Oke. Ini tahapan Hazab ya. 1, 2, 3, 4. Nanti saya akan jelaskan detail seperti apa. Tahapan ini. Oke. Pertama, aku akan studi dengan pertunuhan tim. Oke. Ini kira-kira gambaran, ini sebuah pabrik ya. Jadi kalau sebuah pabrik itu, kita harus fokus. Jadi Hazab itu, kalau pabrik udah jalan ya. Biasanya itu Hazab itu sebagian kecil, yang bermasalah, berusaha tinggi. di sini mungkin dekat dekat celbong ini, dekat boiler, utility atau apa. Jadi pertama harus fokuskan dulu. Kita mau Hazab masalah apa. Kalau pabrik udah jadi. Jadi kalau pabrik baru, desain, memang keseluruhan. Oke. Jadi pertama kita fokus dulu. Misalnya, oh kita akan Hazab nih masalah utility nih. Kenapa? Karena kemarin banyak kerusakan apa gitu. Oke. Nah, jadi pertama kita tentukan kita mau Hazab tentang apa. Nah, misalnya gini nih. Oh, yaudah. nih nih nih, ada kolom ini, bermasalah, kita akan fokus di sini gitu ya. Atau kita ada modifikasi, ada perubahan di sini, kita akan studi ini. Bagaimana supaya tidak terjadi ada kerusakan, ada kebocoran yang lainnya. Jadi, kita fokus area mana akan kita Hazab. Bisa juga untuk modifikasi. Oh ini, kita tambah alat apa, segala macam ini, harus dihadap juga. Oke. jadi, ingat lah ya, dari pabrik besar, kita ambil salah satu ini, apa yang kita, misalnya oke, kita akan Hazab ini nih, ada becana tekan sini, ada vessel ini, kita akan Hazab sistem di sini. Karena kita ada modifikasi. Itu misalnya. Terus setelah itu, kita buat tim Hazab. Tim Hazab itu diperkenal seorang team leader atau fasilitator. Di Indonesia, team leader ini ada sertifikatnya dari PNSP ya, jadi enggak sembarang orang yang udah certified untuk team leader. Nanti ada satu orang scriber, penulis, jadi notulainya pun ada khusus ya, karena dia harus bisa mencatat hal penting di sini. Dan nanti ada perwakilan masing-masing. Ada operator, ada maintenance, ada mekanik, ada engineer, ada ahli kimia, supervisor, ada spesialis. Dan ini biasanya ada satu lagi itu orang safety ya. Orang safety. Nah, ini semua orang ini memang harus beragam dari berbagai berbagai keahlian. Kenapa berbagai keahlian? Supaya sudut pandangnya itu luas. Kalau hanya orang elektrik, dia mikir elektrik doang. Kalau elektrik, ada juga dari maintenance-nya, dari mekanik, dari mana-mananya. Ada ahli kimianya. Jadi dari sini, diberikan suami ini akan ketemu. Karena kita lihat dari berbagai sudut pandang. Dan tim ini harus orang yang berpengalaman, pernah kelapangan. jadi kalau orang baru ujuk-ujuk datang, ikut aja. Dia nggak akan bisa, dia nggak bisa memberikan masukan. Karena dalam tim Hazup ini, masing-masing orang harus ngasih masukan. Jadi, leader nanya, oke, berapa bagaimana? Bagaimana pendapat Bapak tentang risiko ini? Maaf, saya nggak tahu. Nggak bisa dong. Kalau nggak tahu, ngapain dia ikut tim Hazup ini. Terus tahu. Terus yang kedua juga, emang, kalau tim Hazup ini, pengalaman saya, ini kayak jam terbang lah. Sekali, dua kali, tiga kali, mungkin agak bingung. Tapi kalau udah empat lima kali lebih biasa, dia tahu, oh, akan mudah untuk melaksanakannya. Jadi, perlu jam terbang. Jadi, kalau yang baru-baru, sekarang, yang maksimal yang belanya, nggak, belajar aja. Kita belajari, insya Allah nanti kepakai ilmunya. Oke. Dan ini, kalau trainingnya ada di BNSP ya. Dan training Hazup itu, kalau idealnya itu, ya lama, dua hari, tiga hari. Jadi, training kita dua jam ini, sebenarnya awareness saja ya. Lama, umum. Oke, setelah dibentuk timnya. Nah, ada kompetensinya. Yang terbang tadi ya. Ini pakai BNSP. Jadi, Hazup team leader, Hazup member, sama scraper. Oke. Nah, terus juga Hazup itu melihat juga kondisi publik. apakah kondisi yang operasi normal, startup, start down, ini kalau di pabrik biasa ya, ada start down, start up. Ada juga pada commissioning itu untuk project. Ada pada saat emergency. Jadi, Hazup ini nanti kita lihat juga pas dianalisanya dalam kondisi apa kita lakukan Hazup. Tapi, untuk bahasa umum kita asumsikan, kita diskusi pada kondisi normal. Oke. Ini pertama. Sekarang yang kedua, persiapan. Saya ulangi lagi. Pertama, tim Hazup harus tahu memahami proses produksi. Kayak tadi kan, kita misalnya tadi bercerita pabrik plastik. Semua tim Hazup harus tahu bagaimana dari awal sampai akhir proses ini. Jadi, proses flow diagram dia harus baca. Jadi, sebelum Hazup mulai, semua tim baca dulu ini apa prosesnya. Ini contoh aja ya. Ini contoh PNID proses flow diagram saya ambil. Dia harus baca dulu. Sehari, dua hari dia baca supaya tahu familiar dengan itu. Nah, itu namanya proses safety information. Untuk material bisa dengan MSDS, oh ya MSDS ya, material safety data sheet. Bisa juga dari dokumen tekniknya, PNID sama PFD. Atau bisa juga dari spek teknis alat. Biasanya alat itu depon park, kompresor, atau pengamatan. Itu biasanya ada tekniknya. Apa materialnya, berapa tekanannya, segala macam. Nah, data-data ini semua harus dikumpulkan, dipelajari oleh tim Hazup. Dan satu lagi adalah data lapangan, dikeliling. Jadi, tim Hazup terus keliling lapangan, lihat itu semua. Berkumpul datanya. Jadi, kalau pas kita diskusi itu, dengan data, jadi kita, nah Hazup ini nggak boleh kita opini. kenapa saya mah? Ini nggak boleh. Harus berdasarkan teknik. Ada acuannya. Karena kita bukan debat, bukan debat keserbiasa ya. Oke. Proses description. Oke. Terima kasih Pak Juna. Ya, betul ya. Untuk ini adalah kita, proses description bisa jelasin juga. Apa proses di sana? Sudah kita kumpulkan datanya. Nah, ini contohnya material selfie data sheet ya. Biasanya untuk material bahan-bahan kimia, seperti ini, material data sheet. Kalau sederhananya, kalau Bapak Ibu ke publik ya, dikemasan selalu ada logo-logo seperti ini. Ini untuk menjelaskan tentang apa itu material. Kenapa kita harus tahu ini? Karena nanti di pipa itu materialnya apa kita harus tahu. Bagaimana dampaknya, bagaimana, apakah korusi atau tidak, kita harus tahu. Itu dari sini ya. MSDS, material selfie data sheet. Ini biasanya orang farmasi, orang kimia yang tahu ini. Dan ini pun bisa kita pelajari kok. Searching aja, bisa kita tahu sana. Oke. Nah, terus ditentukan juga metodenya apa. Ada metode what if, false analysis, false analysis, dan macam-macam. Ini ada metodenya, saya jelaskan seperti apa. Tahap kedua, tim harus memutuskan, oh, kita akan meneliti pakai metode ini. Supaya nggak dapat kusir ya. Oke. Terima kasih. Wah, ini Pak Arjuna. Terima kasih masukannya, Pak Arjuna ya. Jadi, MSDS-nya sangat penting juga ya. Ini mungkin Pak Arjuna bisa sharing juga dikit ya. Pak Arjuna, silakan bisa sharing ya. Pak Zikom, bisa dibuka? Bisa, maka dibersilahkan. Silakan, Pak Arjuna. Ada masukan, Pak. Silakan, Pak. Mas Abdel ya. Sudah dibuka ya. Terima kasih, Pak Hendra. Sudah, Pak. Sudah dibuka. Ya, silakan. Pak Hendra, jadi sebagai masukannya saja, kalau suatu plan yang akan dimodifikasi, karena ada kepentingan dari raw material description yang berubah, misalnya Pak Arjuna, pabrik chat, bulan saya pernah menghadap suatu plan pabrik chat, Pak. Itu, kalau bisa diinginkan misalnya ada spek kesekian, spek ke F dari ABCDE, dan memungkinkan bisa terjadi perubahan, apakah flashpoint, atau density, sebagainya. Itu penting sekali MSDS-nya itu, Pak. Kadang-kadang ini mungkin dari pihak owner, entah tidak bisa atau gimana, karena itu kan kalau ingin mengetahui proses properti yang baru, itu kan harus ada percobaan lab, Pak. Tapi kadang-kadang ini vital sekali, karena kita nggak tahu ya, kalau misalnya sudah berubah, kalau dia makin volatile, makin flashpoint, makin tinggi, itu kan berarti kan makin ini ya. Berubah ya. Berubah ya. Ke no flow dan sebagainya, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Arjuna. Wah, ini Pak Arjuna udah pengalaman sekali ya. Baik, saya jelaskan ya. Tadi Pak Arjuna cerita ini kan ya ini. Ada flashpoint segala macam. Jadi, tiap material itu ada nama flashpoint. Titiknya mulai terbakar atau menguap. Dan memang kalau di suatu publik, materialnya berubah juga ininya. Harus kita tahu, karena tampaknya nanti kebakaran atau ledakan itu pun dari sana. Dan apa materialnya. Oke. Terima kasih Pak Arjuna masukannya. Oke, ini metodenya. Saya jelaskan lagi ya. Oke. Nah, tadi udah. Sekarang kita mulai pelaksanaan hal-hal seperti apa. Jadi, pertama kita buat elemen sistem identifikasi. Apa aja subsystem akan dianalisa. Apa saja kemungkinan terjadi deviasi. Kegagalan. Saya jelaskan ya, mungkin lebih. Dan diskusi dalam format brainstorming ya. Jadi, emang hal-hal seperti ini sebenarnya brainstorming. Tapi brainstorming orang-orang ahli. Nah, inilah pertama. Kita identifikasi dulu. Jadi, tim hajab terus lapangan. Seperti orang ini ya. Dia ke lapangan, lihat gitu ya. Tahu dia, oh ini, ini gitu ya. Jadi, sebelum membaca PNIDPF itu orang udah tahu. Oh, ini ada di sini, di sini gitu ya. Kalau orang belum pernah ke lapangan hanya baca dokumennya nih dia tidak bisa memberikan alias yang baik. Karena nggak tahu gitu. Karena dipanya ke sini, segala macam apa gitu ya. Jadi, pertama kita harus observasi lapangan. Kita identifikasi bahaya. Nah, ini gambaran ya. Jadi, emang di pabrik itu sebenarnya ada dua jenis. Ada bahaya, ini kayak orang jatuh, segala macam ini bahaya personal. Bahaya manusia. Ada juga bahaya kebocoran. Bahaya ledakan. Nah, dari sini ya, tim hajab fokus pada bahaya proses. Bahaya proses di sini. Apa saja identifikasi potensi kecelakaan. Nah, inilah jadi bahan dia untuk diskusi. Jadi, diskusi Hazob itu orang udah tahu bayangan. Jadi, nggak boleh. Dia nggak pernah ke sini. Jadi, pertama harus ke lapangan dulu. Oke. Nah, coba bayangin nih. Ini pabrik petrokimia nih. Pengalaman saya dulu nih. Coba bayangin nih. Petrokimia dengan sebanyak ini tipe. Dengan berbagai materialnya. Ini jenis apa, jenis apa. Wah, gimana ya. Bayangin. Agak mumet ya. Kalau kita menganalisa di tempat kita gini. Nah, itulah fungsinya kita buat tadi PNI di gambar. Kalau pakai gambar, ini kita gambarnya sederhana. Gambarnya apa, prosesnya apa, segala macam. Dan kita nggak bisa semua ini sebagian aja. Mungkin hanya daerah ini aja. Daerah produktor. Daerah apa. Jadi, analisa fokus sedikit-dikit bertahap. Kalau semuanya ini, aduh, mau fokus juga coba. Rumit ini gimana-mana analisanya. Oke. Jadi, kita bertahap. Nah, itulah team leader memutuskan kita mulai seperti apa. Oke. Nah, ini tadi. Saya ulang lagi ya tadi ya. Jadi, gambar sederhana tadi. Kita sederhanakan seperti ini. Misalnya, nah, udah. Kita akan fokus gini aja nih. Kolom ini nih. Kita akan alisa di kolom ini. Kita buatkan sketch-nya. Pertama sketch-sketch dulu. Lihat di lapangan. Nah, nanti sketch ini kita cari PNI-ID-nya. Oke. Jadi, ini ketahap ke lapangan. Wah, ini orang timnya. Tim lapangannya ngecek. Ini petrokimnya. Wah, kita akan menganalisa ini nih. Karena misalnya ada masalah proses atau ini berbahaya atau modifikasi. Saya cek ini. Nah, terus. Nanti dibagi bagian kecil. Misalnya itu not ya. Kalau di Hazup pun not. Bagian kecil ini kasih. Oh, kita akan fokus di sini aja nih. Thank you. Saya serasa thank you ya. Kita akan fokus Hazup di thank you ini. Tahap kedua di sini nih. Ada pompa, ada kompresor. Tahap ketiga di sini. Ada PHP, ada tanky, penyantikan, ada ventilasinya. Nah, jadi kita kalau Hazup ke seluruh agak susah, kita bertahap kecil. Ini dulu, ini dulu. Nah, inilah tim leader, kornilator Hazup melakukan bot. Oke. Hari ini jam sekian kita diskusi ini nih. Sampai ketemu detail. Setelah beres ini, lanjut ke sini. Itu istilahnya not ya. Bertahap. Dan emang notnya harus bertahap. Terus ada proses. Proses kan dari panah nih. Panah. Oh, dari sini ke sini. Jadi pertama ini, terus ini, terus ini. Jadi, nggak boleh loncat. Karena kan ini berhubungan nih. Salah berhubungan. Kan ada panahnya nih. Jadi bahaya di sini, karena dampak dari sini. Karena di sini juga. Jadi seberutan. Oke ya. Nah, ini contoh sederhana. Bisa juga dengan kasih warna. Kalau kita yang merah dulu nih. Terus dari ini nih. Warna biru ini. Warna hijau. Terus gitu. Jadi bayangin. Ini sebuah pabrik seperti ini. Bisa jadi satu minggu nih. Menghasilannya. Karena kita bertahap. Ini dulu. Terus ke sini. Sini. Terus ini. Nah. Kalau orang tidak paham. Akan mumut sekali gitu ya. Kalau orang udah tahu teknik. Apalagi udah biasa ini. Dia akan. Dia bisa menikmati ya. Karena dia akan menemukan apa. Bahaya-bahaya di sini. Dan apa. Apa. Perbaikan-perbaikan dilakukan. Oke ya. Beri udah note. Kita bagi note-nya. Nah. Setelah awal itu kita adalah. Identifikasi bahaya. Ini contoh saja ya. Ini pada pipa bahan bakar. Misalnya. Apa prosesnya. Apa bahayanya. Risiko wajar bagaimana. Kondisinya. Kondisinya. Kondisi itu. Apa normal. Abnormal atau emergency. Misalnya tangki penyimpanan bahan bakar. Apa bahayanya. Bocor. Kalau bocor gimana ya. Kebakaran gitu ya. Penyimpanan oli. Bocor. Biasa terpeset. Ini manusia ya. Biasa kebakaran. Terus ada kebocoran gas. Meledak. Jadi setelah proses ini. Kita identifikasi apa bahayanya. Dan apa risikonya. Nah inilah tahap awal. Kita harus kumpulkan ini semua dulu. Dan ini ada orang lapangan lah yang tahu. Operasional tahu gitu ya. Oh kalau ini bisa kebocoran gas. Kalau dari sini. Misalnya air kompresor. Cacaran oli. Kebisingan. Risiko ini memang ada dua ya. Risiko manusia dan risiko proses. Kita akan fokus di proses. Manusia mungkin kita masukkan ke JSA atau Hira. Dan satunya kondisi. Apakah kondisi emergency. Atau normal atau abnormal. Ini kan emergency. Jadi ada kebakaran. Ada penyimpanan bocor. Sehingga kondisi ini dilakukan. Oke ya. Jadi ini tahap pertama. Kita identifikasi dulu bahaya. Identifikasi dari sini nih. Ini orang jalan ke lapangan tadi nih. Identifikasi apa saja bahayanya. Oke. Kemudian identifikasi. Satu lagi. Nanti dari sana semua. Ini namanya bahaya. Itu namanya deviasi. Contohnya ini pipa ya. Pipa ini kan. Idealnya kan menyalurkan cairan ini. Tapi ada kemungkinan juga dia bocor. Inilah namanya deviasi. Ada kebocoran gitu kan. Nah bagaimana supaya tidak ada kebocoran. Nah mungkin pakai apa lah ya. Pakai alat apa. Jadi ide pertama dari Azob adalah deviasi. Jadi penyimpanan. Dia mencari penyimpanan dari sebuah proses. Oke ini Mas Betta nanya. Apa yang dimaksud emergensi bahaya? Ah ya. Baik Pak. Jadi maksudnya emergensi di sini. Ini kondisi emergensi. Ini kondisi normal. Maksudnya emergensi itu gini. Kalau ada kebakaran kan itu pasti pompa. Itu jalan ya. Pompa pemberang kebakaran apa segala macam. Atau ada kondisi apa. Ini kondisi emergensi maksudnya. Fabriknya dalam kondisi emergensi bukan normal. Ini jalan normal. Jadi maksudnya itu Pak. Karena kan kalau pabrik dalam emergensi dia tetap harus jalan. Nanti sampai normal lagi gitu. Kita mulai penjelasannya. Oke. Nah ini. Ini penting juga untuk Azob. Saya bicarakan sederhana ya. Tapi harap dipahami benar. Oke. Ini Tiffany. Bagaimana menentukan patasan not? Ya not itu dari ini. Tim leader menentukan. Azob setelah plan ada atau sepuluh-duanya. Pas perancangan dan juga setelah dibangun. Ada dua ya. Oke. Saya jelasin dikit nih peranyaan dari Tiffany ya. Dari PGN. Solusen. Jadi bagaimana menentukan not-nya. Dari sini, sini, sini. Itulah team leader. Team leader, fasilitator itu dia bisa tahu. Oh ini dulu fokus di sini, sini. Sama orang lapangan. Jadi untuk menentukan not ini. Sepakatan bersama juga. Bisa lah semua itu sini. Jadi sederhananya satu not itu ya ini. Ini tanky. Sudah berhubungan sama tanky. Ini sistem tanky. Ini ada pompa, kompresor, fokus di sini. Ini ada juga di sini. Ini ada penjataan. Jadi dibuat ini. Jadi bagaimana menentukannya sistem ini. Tapi intinya itu kesepakatan bersama. Salah-salah caranya adalah supaya murnah dianalisa. Saya jelaskan lagi ya. Nah ini proses. Bagaimana kita bisa tahu mengenal proses? Itu adalah dari parameter. Proses itu kan ada tekanan, ada suhu, ada flow, ada fungsi, instrumen, maintenance, reaction, dan macam-macam. Inilah parameter dari semua proses. Proses itu biasanya normal. Tekannya sekian, flow-nya sekian. Normal sih enggak masalah. Hazab itu kita meneliti kalau dia tidak normal. Kalau tinggi. Jadi kasarnya itu. Ini bahasanya seodon lah. Ini berhenti gimana? Ini berhenti gimana? Jadi andaikan untuk sesuatu yang abnormal. Jadi semua parameter ini. Itu namanya deviasi. Kalau ada deviasi. Misalnya tekanannya berlebihan. Ada over pressure. Bisa bahaya. Bisa meledak. Atau juga mungkin stop. Tiba-tiba pompanya itu berhenti. Aliran berhenti. Bisa bahaya juga. Dari sini ada bahaya. Ada dampaknya. Kita bagaimana mencegahnya? Ini lah buat rekomendasi. Reason plan. Jadi sebenarnya ini kejadiannya belum terjadi. Tapi kita udah mengandai-andai. Nah, jadi kalau normal sebenarnya publik ya normal kan. Udah dihenti seperti itu. Tapi kita bicara kalau tidak normal. Nah, ini. Analisannya mungkin saya mudah ya. Ini kayak manusia. Manusia itu kan seluruh darahnya normal. Normal segala macemnya gitu ya. Ya, enggak masalah manusia. Tapi kan ada orang kejadian tuh. Tiba-tiba seluruh darah tersumbat. Dia stroke. Tiba-tiba dia sakit jantung. Nah, sehingga akhirnya dokter pun lihat. Oh, bagaimana supaya itu kan deviasi kan. Kalau dianggap misalnya umat darah kita itu adalah pipa. Ada ariran darahnya. Norma sih. Gak apa-apa normal biasa. Tapi kan gak selama normal. Ada juga orang darahnya koresterol tinggi. Darahnya kental. Tempat. Karena serangnya jantung. Kena stroke. Oke. Nah, itulah juga di sini. Di pabrik pun seperti itu. Kita bicara bagaimana kalau itu normal. Apa tindakan dilakukan di sana. Oke. Ini Pak Junah rekomendasi yang excellent ya. Dalam SOP ya. Terima kasih, Pak. Jadi rekomendasinya bisa juga dalam bentuk SOP. Oke. Ini penting sekali ya. Dipahami bahwa Hazop itu kita bicara yang tidak normal. Kalau normal-normal aja ya. Sudah. Tapi kan Pak Yali itu seperti itu. Biasanya sih emang pabrik udah lama pasti ada masalah. Ini penting sekali nih. Kita akan bicara deviasi pada proses. Dan ini parameter ini penting sekali. Kenapa? Karena inilah bahaya. Sumber bahaya. Oke. Oke. Ini daripada Sri Lanto. Parameter apa? Kilang ya. Parameter apa yang sering terlalu muncul pada kilang. Kalau kilang ya flow. Pertama flow ya. Misalnya kilang minyak. Harusnya seperti apa. Ada pressure. Kan ada kompresor ya. Kanan. Bisa over pressure atau under pressure. Atau juga instrumennya. Mungkin pompanya ada yang mampet. Katuknya ada yang nggak bisa dibuka atau apa. Atau maintenance. Lupa di-maintenance. Sehingga terjadi. Jadi, ini tergantung pabriknya. Kalau kilang minyak berarti pressure, temperature, sama flow. Itu kira-kira jawabannya ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini contoh sederhana. Saya coba jelaskan apa ya. Ini sebenarnya rumit ya. Tapi saya jelaskan dengan bahasa sederhana. Ini gambaran sebuah sistem perpipaan. Jadi, ini ada pipa. Di sini. Dan ini biasanya ada namanya bebas. Jadi, kalau ada masalah di atub ini. Biasanya memang ada bebas di sini. Misalnya ini diperbaikin. Jadi, aliran ke sini. Terus, ke sini. Atau ke atasnya. Kalau normal, biasanya atubnya dibuka. Lancang normal aja. Jadi, ada perbaikan. Tutup. Baik. Nah. Kalau kita bicara hazob. Pertama, kita tahu apa itu ininya. Terus, salah parameternya. Oh, di sini ada aliran. Pakai kompresor ya. Oh, kompresornya tekan 6 bar. Oke, ini operating pressure 6 bar. Maximumnya 8 bar. Maksudnya 8 bar itu paling langsung di sana. Kalau lebih dari 8 bar, dia ada masalah. Semua drat atau perusahaan. Jadi, misalnya karena ada suatu perbaikan. Ada bofaluk. Katubnya kita tutup. Jadi, alirannya ke sini. Aliran kimianya di kompresor. Terus, dia ke sini lagi. Tapi, ada satu kondisi tertentu. Misalnya, tiba-tiba ini ada satu perbaikan. Tertutup. Terkunci. Nggak bisa dibuka. Misalnya, karatan. Nggak bisa dibuka. Tapi, ini tekanan di kompresor. Kompresor jalan terus. Tekanan terus. 6 bar. Nah, ini kan ada alat pengatur sini. Nanti kelihatan. Wah, ini kalau lebih 8 bar, meledak dia. Atau pecah, kan? Dan ini di sini sebenarnya, idealnya dibuka. Tapi, sering di sini, public itu dibuka. Tiba-tiba alatnya rusak. Atau katubnya mempat. Atau gimana. Nggak bisa dibuka. Kompresor jalan terus. Nah, lama-lama. Ini cuma 6 bar, lama-lama 7 bar, 8 bar. Kalau lebih 8 bar, dia akan meletak. Bocor. Gitu ya, gambarannya. Nah, itulah. Untuk menegah itu semua, maka dibuatlah namanya ini. Fan pallet. Safety fan pallet. Katu pengaman. Ini misalnya ada katu pengaman ya. Katu pengaman itu dibuat. Akalanya, di bawah ini misalnya 7,8 bar. Jadi, sebelum sampai 8 bar, ini katu pengaman itu, lupa dia. Pergilah tekanan tinggi lepas ke atas. Akhirnya, tekanan turun lagi. Nah, inilah namanya katu pengaman. Ingat ya, sering orang cerita katu pengaman ya ini. Jadi, inilah fungsinya. Jadi, katu pengaman ini sebenarnya awalnya nggak ada. Awalnya kan ini aja nih. Kalau pas awal rancangan proyek, ini aja. Nah, tapi setelah diskusi hasuk, wah ini ada kemungkinan tekanan naik. Kenapa tekanan naik? Oh, ini misalnya kalau katupnya rusak, apa-apa rusak, kompresornya. Katup kompalnya, segala macam. Ada deviasi. Maka ada kemungkinan tekanan naik. Oh, yaudah. Supaya nggak terjadi bahaya, yaudah kita buat namanya katup pengaman. Dipasanglah ini. Jadi, katup pengaman ini, safety follow-up ini adalah tambahan. Setelah itu proses. Setelah PNID. Biasanya pas rancangan awal. Nah, sehingga, kalaupun terjadi tekanan berlebih, mudah terbuang. Tentang aman. Dan ini dia terbuka hanya saat ini. Kalau tekanan di buka ini, dia nggak terbuka. Baik ya. Ini agak rumit, tapi saya jelasin secara terakhir. Prinsipnya hasuk itu adalah kita melihat berbagai deviasi kemungkinan terjadi dan bagaimana tindakan. Inilah tindakan pengamannya. Inilah rekomendasinya. Dengan ada ini, walaupun tekanan naik, akan terbuang. Aman jadinya. Baik ya. Jadi, tekanan katup pengaman harus lebih rendah dibanding tekanan maksimal. Oke. Ini penting sekali sebagai dasar ya. Ini deviasinya adalah tekanan. Dan ini adalah alat-alat safety-nya di sini. Katup pengaman. Oke. Coba saya pertanyaannya. Metode hasuk dalam laboratorium penyakit industri, ya bisa pilih untuk mesinnya aja ya. Mesinnya. Ya. Prinsipnya emang hasuk ini khusus yang digunakan oleh industri resiko tinggi. Kayak petrokimia, pabrik kimia, mikas, segitu. Dan resiko tinggi. Nah, untuk non-resiko tinggi, resiko rendah, bisa juga nanti kita lihat dari mesinnya, alatnya. Yang digunakannya. Oke. Sementara ini nanya lagi. Proses produksi kebocoran ya. Nah, itu kan kalau sudah terjadi bagaimana tindakan pengamanannya itu nanti itu emergensi. Tapi, ini lebih cenderung bagaimana sebelum terjadi kebocoran itu. Oke. Nah, ini penting sekali untuk Santar Hazup ini sederhana. Tapi, inilah gambaran ada proses, ada penyimpangan, dan ada pengamannya. oke ya. Bisa paham ini ya. Ini penting sekali. Kalau nggak ada nanya, saya lanjutkan lagi. Nah. Ini kira-kira gambar agak rumit. Maaf ya. Agak rumit dikit ya. Sebelum jauh ke sana, saya sampai sini ya. Silahkan ya. Kalau ada yang ditanyakan. Saya, Pak. Bisa bertanya, Pak? Ya, silahkan, Pak Jimmy. Iya, Pak. Saya mau nanya. Kan, dalam pabrik itu juga banyak tuh pipa-pipa yang beginian, Pak. Jadi, saya mau nanya bagaimana kita harus menempatkan ataupun tindakan-tindakan yang seperti ini, Pak. Misalnya nih, kalau misalkan tekanannya itu kan ini tadi apa namanya, tindakan yang dibuat itu safety fan valve itu, Pak. Iya, iya. Nah. Dari semua pipa-pipa itu kan pasti banyak itu sambungan-sambungan segala macam. Nah, bagaimana cara menentukan prioritas pertama atau bahkan semua pipa itu dibuat begini, Pak. Atau ada sistemnya nggak, Pak? Oke. Ya, terima kasih, Pak Jimmy. Pak Jimmy ini udah orang lapan, tahu ya. Jadi, gini, saya jelaskan ya, sederhana yang kayak tadi itu ya. Pertanyaan Pak Jimmy tadi itu. Nah, ini kan pipa ya. Nah, kayak gini nih. Kan pipa itu banyak ya. Dimana kita akan pasang satu pengaman gitu. Nah, emang itu ada analisa sendiri ya, Pak Jimmy ya. Kan pasang-pasang semuanya. Masa semuanya kita pasangin gitu ya. Jadi, ada analisanya. Ada analisanya juga mana yang paling bersukur tinggi, mana dibuat, dipasang di mana. Nah, jadi ada studio sendiri, Pak Jimmy. Nah, itu mungkin ya itu agak detail ya, tapi ada ada hitungannya kok. Nggak semarangan aja. Oke, Pak Jimmy ya. Ini bayangkan nih. Tadi kan gambar sederhani, gambar rumitnya seperti ini nih. Pak Jimmy menanyakan, pasangnya di mana? Nah, itu ada studio sendiri nih, Pak ya. Lanjutan dari ahzob ini. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama. Baik, selanjutnya. Ini penting sekali ya. Nah, inilah. Ini, kalau maaf, ini agak rumitnya seperti ini nih. Ini kartu pengamal ini warna merah. Biasanya di tanki, dipasang di tanki. Kenapa? Tanki kan tersebut letak ya. Jadi, tekanan itu dia lepas. Ini ada bypass valve, ada back pressure valve. Back pressure itu maksudnya, kalau ada tekanan berbalik. Saya juga itu. Di pompa ke sana, tertutup, dia balik. Ada back pressure, antisypon valve, semacamnya. Ini mungkin bahasanya bahasa-bahasa agak apa ya, agak tidak familiar ya. Tapi kalau biasa di publik, bisa paham. Tapi enggak apa lah. Kita penting tahu prinsip aja. Bahwa di mana ada besiko, kita buatkan pengamannya. Dan kalau baca PNID itu grafi, ini lihat tanahnya. Ini panah ya. Ini panah ke sini. Ini ada kompresor. Sini udaranya. Masuk ke sini ke tanki. Ini lihat aja panahnya. Panahnya ke mana. Jadi sebenarnya, sederhana itu kok. PNID. Tapi memang perlu waktu aja untuk bisa memahaminya. Oke. Nah, ini parameternya. Ini kan khusus untuk perkanan. Bisa juga suhu atau aliran material, flow, segala macamnya. Oh, ini ada Elyn Johan mengacungkan tangan. Silahkan dibuka. Silahkan, Mbak Elyn. Oke. Selamat sore, Pak. Saya kebetulan praktisi, Pak, untuk penerapan Hazob. Kita pernah ada beberapa di RK5 Balikpapan. Di tempat kita review di sana, kenapa 5 tahun gitu, Pak, ya? Saya ingin tanyakan, kalau menurut Pak Hendra atau pengalaman Pak Hendra, memang efektifnya untuk monitoring Hazob ini berapa tahun ya, Pak? Mungkin itu saja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih, Balik. Parameter untuk monitornya apa, gitu. Karena saya sering ada beberapa klien itu, Bu, kalau di tempat saya itu gini, Bu, kalau ini itu kita reviewnya 3 tahun sekali. Nah, ini memang sih dari dari analisa awal ya, waktu kita assessment gitu ya, waktu di awalnya. Cuman pada saat setelah sudah jalan, kan ini masih ada monitor untuk Hazob-nya, gitu. Kadang-kadang di bagian engineering-nya ini juga mereka sendiri nggak jalan, Pak. Itu saja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu, Alin. Waduh, ini orang-orang pengalaman, ya. Jadi, 5 tahun itu, Bu, Alin, karena dari OSA, tanda prosesnya minima dari OSA menyebutkan 5 tahun. Setiap 5 tahun. Tapi pengalaman saya nggak selalu 5 tahun, Bu. Sebab itu terbayang juga agama agenya. Tapi ada juga mungkin 3 tahun. Jadi tergantung resikonya. Inilah, jadi keputusan dari pertama, dari manajemen sendiri, ya. Dari maintenance, dari engineering. Kalau emol resiko tinggi dan banyak, ya, dia berarti 5 tahun. 3 tahun, nggak tahu 3 tahun atau berapa, gitu, kan. 5 tahun itu kan standar OSA. Oh, saya mau buat 6 tahun, 7 tahun, nggak masalah. Karena itu, biasanya itu emang kalau 5 tahun, kalau orang yang tahu dia pakai POSA, pakai PSM, Bu, proses setting manajemen dari BNV, dari mana-mana, dia akan nanya, tuh, mana Pak, bukti melakukan ini 5 tahun, gitu, kan. Itu dari sana dasarnya. Tapi bagaimana penentuannya, itu adalah analisa dari engineering atau maintenance manager, gitu, jadi kebidakan perusahaan sendiri. Apakah Hazup hanya untuk piping? Nggak, Pak. Ini sederhana aja, kok. Hazup untuk macam-macam, tapi yang mudah dipahami untuk piping, Pak. Nah, ini nih, Pak Arjuna. Kita bagusnya diskusi juga, ya. Pak Arjuna ada masukkan. Silahkan, Pak Arjuna. Untuk tadi tentang Hazup, atau apa, ya. Melakukannya seperti apa. Silahkan, Pak Arjuna. Kita diskusi di sini, ya. Ya, terima kasih, Pak Indra. Ini hanya sebagai masukan saya. Kebetulan, kebetulan saya kan pengalaman 31 tahun di 2 IPC company, Pak. Jadi, kalau untuk assisting plant itu yang penting, memang tergantung daripada pihak divisi maintenance, divisi pemeliharaan dari plant tersebut, ya. Diharapkan, kalau kita melakukan asus-asus terhadap assisting plant itu, kita berbekal data yang sudah sudah berbekal, sudah cukup, Pak. Jadi, artinya bagian pemeliharaan itu rajin, Pak. Setiap tunggu sekali di rekod, mana perubahan yang sudah dilakukan, entah pipanya dikecilin, dibesarin, nambahin cabang ini itu, maupun dia mengamati dari operating lock sheet itu material fluid property seperti apa operating fluid. Karena itu, tadi saya bilang pertama itu, pengaruhi kemampuan dia daripada flashpoint-nya, ujung-ujungnya pengaruhi kemungkinan terjadinya no flow, morpho, dan sebagainya. Satu device atau itu pun, Pak. Jadi, itu pentingan di situ. Jadi, memang kalau kita bicara hazob, sangat diharapkan bahwa plan itu sadar bahwasannya dia itu bukan benda statik yang sudah kalau engineering sudah selesai, sudah dilakukan commissioning, pre-com, public stat, itu selesai urusan engineering itu enggak seperti itu, Pak. Kalau tidak, itu menjulitkan, Pak. Akan mungkin dari pihak nanti kalau ada modifikasi, revamping, itu pihak kontraktor baru ini juga sulitan. Kira-kira seperti itu. Mungkin masukkan secara umum ya ke semua plan. Bukan hanya Pertamina, tapi juga yang lain, Pak. Oke, terima kasih Pak Arjuna. Bagus sekali. Mungkin bisa menjawab juga pertanyaan tadi Ibu Elin ya. Kalau saya bahasa mudanya gini lah, Pak. Dia manusia lah. Kalau manusia sudah tua kan banyak sakit-sakitan, Pak. Kalau sterol sama barat. Berarti dia harus sering MCU gitu. Kalau anak muda umur 30 tahun yaudah enggak. Itu kalau udah 50 ke atas ya MCO tiap olahraga enggak. Sama lah kayak pabrik juga. Karena kalau standar lifetime post-up pabrik itu biasanya kan 20-25 tahun. Bagi anak 3 tahap itu 5 tahun pertama seperti ini. Nah itu dicek apa yang sudah dimodifikasi, apa yang berubah di situ. Kalau 5 tahun mungkin udah wajar periodiknya, Pak. Bagus itu. Oke. Terima kasih banyak Pak Arjuna. Duh, saya pikir bagus diskusinya ya. Oke, kita lanjutkan aja Pak ya. Nah ini saya tambahkan lagi contoh yang kedua ya. Saya pakai PNID-nya yang boleh dipahami aja ya. Supaya semua orang bisa memahami. Ini tadi ingat ya. Ini ada kompresor. Nah inilah kompresor ini ada tanky storage tank kecil udara ini ada pressure switch storage gauge ini adalah regulator. Ini gambar segera sistem kompresi. Kenapa saya buat pipa? Karena untuk dipahami ya. Sebenarnya bukan hanya pipa Pak. Sistem yang lain pun banyak ya. Tapi ini supaya mau dipahami aja. Jadi sistem ini kita udah tahu misalnya kompresornya dalam 4 bar. 4 bar ya. Mekan itu. walking pressure-nya kerja amannya 4 bar gitu ya. Tapi bisa juga maximum pressure 6 bar kalau ada sesuatu. Ini ada gauge. Ini masuk ke sitif operasi. Karena sesuatu kejadian misalnya disini regulatornya rusak atau masalah apa atau mungkin disininya mempat atau apa tekanan naik. Nah karena tekanan naik adalah ini dipasang sini value valve ini. Sehingga dia terlepas. Ini gambar sederhana ya. jadi intinya setelah ada penyimpangan kita buatkan bagaimana supaya aman penyimpangannya itu. Dan ini tadi bukannya yang intinya adalah bagaimana kita bisa menemukan penyimpangan. Ini kalau bahasa hadir seperti ini ya. Apa nyebabnya? Dan apa deviasi? Proses deviasi ini yang penting. Dari deviasi tadi apa konsekuensinya? Inilah inti hadir ya. Jadi kita selalu berpikir deviasi kalau orang ini Islam penyimpangannya seodon lah. Kalau sangat buruk sampai aplikir itu lah. Kita selalu sangat buruk ya. Deviasi ini. Nah ini masa-masa standarnya sebentar. Ini ada yang nanya juga ya. Sebentar. Oh ya. Oke. Baik-baik. 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 Nah inilah deviasinya. Ini ada parameternya. Flow, pressure, temperatur, segala macamnya. Termasuk maintenance. Tadi benar kata Pak Dene. Maintenance itu pengaruh juga. Kalau kurang maintenance maka akan jadi masalah. Di flow itu bisa no flow. Tidak ada aluran. Tidak ada aliran. Reverse flow berbalik. Alirannya kurang. Tinggi. Ini reverse sama-sama ya. Pressure pun sama. Tidak ada tekanan. Tekanan tinggi. Suhu. Ada level. Ini di tanki ya. Sama vibration macam-macam. Ini contoh-contoh. Sobat aja. Ini enggak saya jelaskan detail tapi tahu. Nah ini bahasa-bahasa network itu maksudnya bahasa penghantarnya ya. No. Pak Gak Adam. Early. Saya enggak akan dibahasakan detail tapi supaya tahu lah. Inilah dasar-dasar logikanya. Nah ini contohnya ya. Guidework itu misalnya adalah prosesnya. Reverse berbalik. Banyak. Kurang. Tidak ada. Atau yang lain dan macam-macam. Atau sebagian. Flow. Parameternya flow. Maka ada backflow. Backflow itu maksudnya alirannya berbalik. Pressure. Tekanan. Apa deviasinya? Oh tekanannya berlebih. Temperatur. Ada temperatur suhunya turun. Ini temperatur mungkin hanya apa hubungannya? Ini ada penting juga karena kayak Petal King atau saya dulu ya. Temperatur rendah ternyata bisa jadi masalah. Level. Bisa di tanki. Kalau not level tankinya kosong. Empty tank. Ini deviasinya. Yang lain itu adalah komposisi. Ini di perusahaan-perusahaan ini perusahaan kimia atau makanan dan kontaminasi atau juga tahapan. Tahapannya tidak benar. Nah inilah bahasa-bahasa. Ini guidework. Ini ada standar dunia. Ini parameternya. Dan inilah deviasinya. Tim Hazob itu lah mencari ini. Mencari-cari deviasi. Jadi kasarnya mencari-cari kesalahan pabrik lah. Nah dari kesalahannya itulah nanti kita temukan bagaimana pencegahannya. Ini bahasa yang lebih rumit lagi ya. Mungkin tidak saya jelaskan tapi tahu saja ya. Ini parameternya. Nah ini meternya juga ada. Bentar pada jumpa tadi ya. Paramet vibration dan ini adalah guideworknya. Nah ini bahasa-bahasa ini jadikan acuan kalau saat kita diskusi. Diskusi Hazob. Nah ini ada nanya lagi ya. contoh pemasangan safety pallet. Apakah bisa dilakukan maintenance? Ya ada itu kok. Dan safety pallet pun itu ada maintenance-nya ya dicek juga. Dan ada kalibrasinya. Ya emang tekanan sekian karena jangan sampai alatnya malah nggak bergumsi juga. Baik ya. Ya guideworknya itu ditentukan oleh ini. Jadi ini guidework ini dari tim tadi diskusi tim itu kan macam-macam ada orang maintenance silahkan menyampaikan headword-nya apa yang dipakai. Jadi ini kan brainstorming jadi bebas. Nanti dicari mana yang masuk akal ya. Jangan sembarangan aja. Tapi yang masuk akal disampaikan. Jadi tim studi tadi menyampaikan. Karena itu tim Hazob itu orang yang berpengalaman yang tahu. saya nggak boleh sembarangan ngomong gitu kan. Nah ini contohnya contoh Hazob. Jadi ini keywordnya apa? Apa deviation-nya? Apa possible cause-nya? Kemungkinan terjadi? Apa konsekuensi? Dan bagaimana correct action-nya? Nah jadi yang kita cari itu ini. Jadi ini guidework ini disampaikan apa saja kemungkinan ini possible cause-nya, penyebabnya. Ini contoh tadi ya. Apa dampaknya? Ini pabrik pabrik pupuk ya. Misalnya kalau nggak ada flow maka amonia berlebihan di reaktor sehingga ada penutupan fallout automatik. Nah ini ini adalah biasanya belum ada lah Hazob itu akan dibuat. Ini contoh saja ya. Saya nggak perlu detail tapi supaya tahu urutan logikanya penting ya. Apa deviation-nya? Apa penyebabnya? Apa dampaknya? dan bagaimana tindakannya? Ini contohnya detailnya ya. Jadi kalau orang udah bicara seperti ini. Ini kan ada katup nih. Ada katup, ada ini nih. Kalau ini gimana terus? Saya nggak coba. Untuk segini aja bisa bertambah sampai mereka diskusi. Dari sini kan ketahuan nih berapa tekanannya, berapa apa segala macemnya sampai ketemukan oh karena itu kita selalu apa tindakannya. Ini contoh aja ya. Ini tahapan detail Hazob. Mungkin nggak saya jelaskan ya. Nggak cukup waktunya. Tapi sebenarnya tadi saya sampaikan adalah simple, serhana. Tapi kalau detailnya panjang sebenarnya ini. Sampai detail tahapannya sampai ketemu. ini ada pertanyaan juga dari siapa nih? Apa kata tentang Hazob? Ada e-booknya? Perser Gage. Ya bener-bener. Perser Gage itu suka membuat ya karena maintenance yang kurang macet dia. Get work. Oke. Terus dari Dedy. Apakah ada peraturan? Emang ada. Kalau orang project itu Hazob terus ada di pas projectnya ya untuk desainnya. Kumpulan buku Hazob? Ada sih. Silahkan. Saya bikin di searching aja kok banyak. Di googling banyak kok tentang Hazob itu. Saya belajarin. ini Agung Tertayasa Celgon. Wah di Celgon banyak petrokimia ya. Lu belajar ya. Terus nanya lagi. Nah iya. Kalau ada perubahan ada modifikasi emang projectnya Hazob. Seperti tadi penjelasan Pak Pak Juna ya. Ada perubahan harus dimodifikasi. Oke. Ini contoh yang lainnya. Contoh proses Hazob analisis. Ini kita pakai metode what if. What if tuh kalau ini mengapa gitu. Jadi logikanya logikas terhadap aja. Jadi sebenarnya ini kan belum terjadi. Jadi sebuah dia baca pabrik baca PIN ID what if kalau ini terjadi deviasi apa dampaknya. Jadi sebenarnya ini angan-angan semua sebenarnya. Jadi apa ya. Belum terjadi ini semua. Itu hanya di angan-angan dia imajinasinya. Oh kalau ada flow-nya kurang maka ini 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 tapi karena mereka orang yang sudah berpengalaman atau proses jadi angan-angannya sembarangan. Karena itulah yang kuat Hazob harus benar-benar paham ya. Dan ini semua deviasi konsekuensi. Nah ini ada namanya safeguard. Safeguard itu pengamannya kayak tadi kan. Ada kartu pengaman ada alarm kalau masalahnya flow-nya kurang kita pakai high level alarm. Ada alarm ada juga ada shutdown jadi otomatis juga. Ini misalnya kalau pompa udaranya berlebihan bisa menimbulkan kebapak ledakan. Oke kita pasang shutdown otomatis shutdown ada tuh. Jadi di public itu ada namanya emergency shutdown system. Jadi kalau slow level tentu langsung mati dia. itu adalah safeguard yang dihasilkan setelah diskusi dari HAZOP ini. Nah di sini ada risk matrix juga jadi dilihat mana yang risikonya tinggi mana yang renah jadi karena gini kalau dari diskusi HAZOP ini kan semua banyak banyak risiko-risikonya banyak pemasangan itu ininya tapi gak semuanya dipasang juga karena kan berhubungan sama biaya perusahaan pun bikin-bikin juga oh kalau dipasang atau pengaman semua berapa biayanya dari sana lah dipet analisa risiko juga mana yang sangat risiko tinggi yang rendah kalau yang rendah biasanya belakangan kalau yang sangat risiko tinggi kalau gak dilakukan bahaya sekali maka wah ini harus cepat dilakukan nah disini lah akhirnya rekomendasi itu kan disampaikan oke oke selanjutkan nah itu tadi ya oke maaf saya terus lanjut aja nanti kita tanya jawab nah setelah beres itu studi HAZOP itu dikatat subscriber ya subscribernya pun orang yang paham terus ditandatanganin karena dokumen resmi nah terus pakai action plan seperti apa ada di monitor oleh tim juga nah ini contohnya action sheet seperti ini jadi di rekomendasi HAZOP itu masing-masing di kasih nomor ditulis disini karena untuk memastikan bahwa itu dilakukan jadi maksudnya HAZOP ini bukan hal nyaman kosong saya disana harus pasang ini ya bukan hanya gitu langsung dibuat action buat action sheetnya siapa melakukan kapan ininya berpergainya langsung itu namanya action sheet jadi langsung dikunci ada action juga oke nah terakhir walaupun udah dilakukan ada yang revalidasi jadi setelah diterapkan itu dicek ulang misalnya diterapkan dipasang alat pengaman wah ternyata gak berjalan oh diganti lagi karena belum tentu apa yang disampaikan itu berhasil gitu karena kan ini masih apa ya opini orang-orang ahli tadi itu tuh ada validasi nah setelah oke lancar nah oke nanti oke ini valid nih valid maka di tangan-tangannya sign semuanya dan dilakukan perubahan gambar PNID atau VFG dirubah visi jadi gambar-gambar PNID itu gak 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 mati ya terus berubah terus gak ada perubahan berubah terus gambarnya nah ini orang sering lupa setiap ada perubahan modifikasi gak dilakukan perubahan sehingga pas orangnya tuh ini kok gak ada di gambarnya ya tetap gak lupa oke nah hasil studi HZOB jadi menu komentar resmi standar kalau dia audit termasuk dalam proyek juga karena pada tangan karena orangnya harus tanggung jawab mau beli sembarangan memberikan rekomendasi jelas disininya oke nah ini kira-kira gambarannya sampai jadi ini sederhana aja sih sebenarnya tabelnya tapi ini kerjanya lama gitu kan nah inilah rekomendasi ini di buatan SMPN oke saya kira itu ya cukup ininya nanti kita coba diskusi tapi ini udah sampai kita revalidasi ya ini udah yang terakhir nanti kita studi kasus inilah kira-kira gambarannya itu oke selanjutnya ada pertanyaan juga apa spek alat yang digunakan dalam publik ya nah jadi alat-alatnya pun disini kita kan mau pasang apa segala macem ada speknya ada sertifikasinya apakah pakai SMP atau pakai standar apa IEC segala macem jadi kita pasang alat disini pun yang certified yang bersertifikasi jadi gak boleh sembarangan oh udah pasang aja misalnya ketuk pengaman tapi gak tau ketuk pengaman dari mana segala macem ada kalibrasinya jadi alat-alat ini pun ada kalibrasi ada spek teknisnya ini Pak Pao oh iya iya oke waduh terima kasih Pak Pao jadi emang Hazup ini pun ada peraturan menterinya ya nomor 187 tahun 1999 ini Pak Pao ini orang udah sangat ahli sekali disini dalam bidang ini ya mungkin pegusnya Pak Pao bisa sharing juga ya silahkan Pak Pao Pak Zikon bisa dibuka untuk Pak Pao ya Pak Endra terima kasih Pak Endra ya tadi terkait dengan peraturan memang belum secara khusus menyatakan harus hasop gitu teman-teman dikatakan kalau perusahaan menggunakan bahan kimia berbahaya dan memiliki potensi bahaya yang besar di peraturan itu ada daftarnya itu bahan kimia apa saja kemudian jumlah bahan kimia itu berapa itu ada lalu itu yang menentukan bahan apa bahaya besar atau bahaya menengah kalau bahaya besar dan bahaya menengah mereka harus menyiapkan yang namanya dokumen pengendalian bahaya isinya ada identifikasi bahaya termasuk proses di dalamnya bahan kimianya dan sebagainya walaupun tidak spesifik menyatakan hasop tapi kira-kira itu dekat sekali dengan hasop jadi bisa saja menggunakan teknik yang lain tapi menurut saya hasop cukup dekat bisa dipakai di situ oke terima kasih banyak masukannya ya sama-sama oke ya tentang waktu ini pertanyaan Pak Deddy 5 tahun ya oke selanjutnya nanti sebelum tanya jawab saya akan menyampaikan ini satu contoh aja ya seperti apa kita melakukan hasop ini jadi kita ambil suri kasus nah ini dia ngambil HP AC ya sampai khusus masalah AC ini kita buat khusus karena ada masalah disana kan nah ini contohnya ini sistem AC itu kan pengaturan udara sama juga suhu terutama sih untuk publik kimia sama publik obat-obatan makanan ini sangat penting sekali ini adalah gambar sistem AC sistem ventilasi udara inilah gambaran proses flownya seperti ini AHO segala macemnya nah inilah gambaran PNID-nya sederhananya bagaimana prosesnya ventilasi udara masuk ke sini ada filter tools oke ya ini aktualnya ini skematik diagramnya ini prosesnya nah dari sini nanti tim bisa melakukan evaluasi buat hasop ya ini kan asumsikan publiknya udah lama lah udah lebih dari 5 tahun kita melakukan rehasop ini lah nah gateworknya apa aja ini kan HPSS yang kata heating ventilation air conditioner nah dari berbagai kemungkinan kita buat pressure apa deviasinya low pressure oh maka akan timbul RPM-nya kurang sehingga flow-nya kurang juga apa accent-nya check motor bisa juga accent-nya itu bisa juga gini maintenance check motor check ducting check load segala macem bisa juga hanya kayak gitu atau malah ini perang dingin tidak ada peninginan maka tambah refrigerant gitu nah bisa juga accent-nya extension langsung dari berbagai kemungkinan yang terjadi nah tapi kasus ini adalah kasus yang emang udah pabriknya udah berjalan lama dan ada masalah ini orang-orang maintenance orang engineering diskusi oh ini berbagai maksudnya flow-nya terlalu tinggi blower over running power-nya terlalu tinggi ya nanti check blower-nya check in-nya segala macemnya atau bisa shutdown nah inilah hasil dari diskusi itu ini buat accent-nya oke ini contoh sederhana aja ya sistem AC jadi tidak hanya sistem produksi penting AC pun bisa dibuat gitu oke itu baik saya buka lagi pertanyaan-tanyaan ya Pak Pak Zikron ya Pak Indra sudah habis materi ya yaudah tapi gini misalnya ini dari pertanyaan chat ini dimasukkan di powerpoint supaya orang bisa bakal juga gitu bisa Pak mau di izin buat share screen Pak oh iya silahkan silahkan saya satu punya saya dari ya oke mas Abdul ya sebentar sebentar saya stop screen ya silahkan nah oke ya silahkan 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 Pak terima kasih engineering ya utama sih emang engineering biasanya pakai engineering ya utamanya itu karena kita proses ini kecuali kalau kayak personal untuk kecerahan manusia beda tapi itu jawabannya mungkin oke lanjut lagi izin nambahkan Pak Indra ya silahkan silahkan Pak Pak Umar memang benar jadi karena dari sisi proses tentunya dilihat apa tindakan engineering yang bisa dilakukan ya tapi di sisi lain adalah kalau kita mengandalkan pada manusianya pada operator atau pada pekerja maintenance justru itu titik yang lebih lemah daripada engineering manusia lebih sering berbuat kesalahan dan peralatan makanya tahap yang pertama sebenarnya tahap yang awal sekali adalah eliminasi kalau bisa dihilangkan baik itu prosesnya atau bahan kimianya atau peralatannya itu yang paling baik berarti kita tidak langsung berhadapan dengan kondisi bahaya itu kalau tidak bisa maka dilakukan substitusi diganti dengan yang bahayanya lebih rendah kalau tidak bisa juga baru dicoba dikendalikan secara rekayasa manusia itu berikutnya terima kasih supaya jangan kok hanya engineering saja itu saja terima kasih emang karena orangnya pun ada tahapannya tadi hidrati proses terima kasih oke ini pertanyaan ini pertanyaan dari Tiffany network mengatakan ya benerah itu emang bagus networknya itu emang bagus ada standarnya siapa yang mengklaus rekomendasi yaitu kesepakatan bersama tadi kesepakatan apakah maintenance siapa orang operasi nah nanti dimonitor sudah klaus atau tidak itu ya itu tadi ada monitoring jadi Hazup ada di monitoring nah ini sudah masuk operasi jadi nanti dari tim Hazup serahkan pada tim operasional orang maintenance orang engineering dia akan mengecek untuk klaus out oke lanjut lagi atau mungkin bisa digeser ke bawah aja nih ya slide-nya terakhir dari BIMO oh iya BIMO apaan ya hirarki penyusunan Hazup oh iya tadi kan ada tadi itu ya untuk videonya tadi kalau yang dikatakan Pak Woto hirarki untuk penanganan proses kalau hirarki penyusunan Hazup tadi udah saya jelaskan ya saya ulangi lagi tadi mungkin sebentar ya empat tahap sebenarnya ya tadi saya jelaskan ini dari slide-nya Mas Abdel ini Pak Indra ya 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 sudah ada di materi yang sebelumnya tadi ya ada materinya di halaman 25 itu saya jelaskan tahapannya itu tadi kita tentukan tujuan persiapan pelaksanaan studi baru dokumentasi nah mungkin yang diberitakan yang Hazup ini pelaksanaan studinya ini emang ada tahapannya pembagian sistem nanti mungkin kan kalau ikut ini dapat materinya bisa di share lagi Pak Indra tadi sudah ini materinya bisa di share oke oke nah ini ya ini tahapan detailnya bisa lihat halo ya sudah lihat nah ini ini tahapan detailnya karena saya tidak jelaskan karena ini perlu waktu panjang juga karena Hazup itu sebenarnya bisa 2-3 hari tapi tidak apa inilah tahapan detail boleh pilih notenya apa definisi intension parameter terus sampai akhir di sini ini bertahap kalau tidak ada ini ulang lagi terus sampai berulang ini inilah tahapan detail untuk pelaksanaan Hazup saya jelaskan ini karena yang perlu waktu ini silakan dibaca koin jadi ada metodologi standar tidak boleh sembarangan aja kita mungkin berjalan ada yang Raisen ya silakan silakan Putri silakan Mbak ya Assalamualaikum Pak Pak kalau ini kan saya dari ininya harus penelitian itu harus pakai 2 metode saya pakai metode Hazup sama Hira ini dijadiin satu nggak apa-apa Pak nah itu memang Putri agak beda ya karena Hira itu kan berhubungan sama manusia Hazup itu berhubungan sama proses kalau mau digabungkan paling Hira itu kan keseluruhan ya dari Hira diambil mana yang berhubungan sama manusia mana sama proses yang proses baru pakai Hazup gitu oke ya karena itu dua pendekatan yang berbeda oke Pak terima kasih ya Pak ya sama-sama oke kita diskusi aja Pak Zikron langsung jadi tadi itu sembil pemaparan sekaligus sudah langsung diskusi dan kebetulan memang juga banyak juga yang sudah berpengalaman jadi sini saya tidak perlu resume tadi sudah langsung interaktif semua maka dipersilahkan kepada seluruh peserta kalau ada yang mau menambahkan berdasar pengalaman di masing-masing juga silahkan atau tadi mahasiswa juga banyak yang tanya silahkan sampai jam masih lama ini masih sekitar jam ada tanggapan ini Pak ini Pak ini Pak nanti selain ini bisa nanti silahkan ini dari Kurniawan mungkin bagus juga bisa digabung dengan FME bisa aja nanti dari Hazupnya itu untuk detail kita ambil karena ini MEVA biasanya untuk lebih khusus di peralatan jadi sebenarnya kalau sudah fokus detail dia pakai FME itu dia dengan Mbak yang tadi kayaknya ini dari Pak Arjuna bagus juga Pak Arjuna silahkan cerita tentang bagian Mahasub di negatif terima kasih Pak Arjuna karena saya bukan hanya S1 per minyakan tapi saya juga S2 di tanpa per minyakan jadi artinya sebenarnya Hazup itu diperlukan bukan hanya di pelan tapi juga di kegiatan migas di bagian 10 di eksploitasi juga karena terus terang masalah full behavior itu saya pernah sampaikan di bidang lain kunci daripada melakukan Hazup kedepat pertama emang bagaimana kita memahami berkelakuan full behaviornya misalnya kasus di lapangan garaf pesiko yang meledak itu akibat juga kegagalan memonitor full behavior antara surfor sama bell head yang benar benar memang ada banyak SOP di situ yang bisa dilakukan tapi masalahnya kalau kita bisa monitor apa yang terjadi dalam situ entah dengan cara apa pasang sensor apa itu akan lebih bagus seperti itu masalah full behavior bukan hanya di situ juga tapi di plan kompetitas seperti petrokemikal itu juga penting sekali makanya saya bilang namanya instrumentasi itu adalah satu tool yang disiapkan manusia di satu plan tapi yang paling penting nomor dua itu adalah bagaimana memastikan tool itu berfungsi secara utuh secara tepat jangan sampai failure yang tadi saya bilang kalau saja di dalam vessel atau segala macam bisa diantisipasi cepat bisa sangat meminimalisir potensi kebakaran atau potensi bahaya saya kira kita yang betul dikatakan sebelumnya nomor satu adalah instrumen dan device itu harus tepat dan benar desainnya tapi nomor dua memang SOP walaupun SOP juga banyak kelemahan saya kira masuk ke vessel seperti itu Pak terima kasih banyak Pak pengelama saya pun gitu jadi orangnya pun sama tadi maintenance perbaikan segala macam jangan sampai lewat makasih ini pertanyaan juga dari Ragil ini kalau HAZOP kan 5 tahun JSA sama HAZOP jadi saya ulangkan lagi JSA dan Hira itu kan berhubungan sama manusia personal safety orang walaupun di Hira ada sebagian proses sedangkan HAZOP itu diproses ini katakan penambahan mesin yang memalukan HAZOP tapi JSA dan Hira pun penting juga karena penambahan mesin tambah risiko untuk manusianya jadi ini harus diingat ya apa dampak proses tadi kepada proses pakai HAZOP dan apa dampaknya pada manusia berarti kalau tambah mesin ada risiko tambahan risiko disana GSA nya Hira ini tambahkan juga oke jadi itu menurut saya bisa kok itu tapi harap dipisahkan tidak ya ini pertanyaan Tiffany oke apakah HAZOP dikursi oleh FEC atau ONM dan ini emang tergantung dari apa ya project owner dia memutuskan oh ini harus jadi ya ini kesepakatan bersama Tiffany kita gak bisa memutuskan mana yang itu proyek manajemen lah memutuskannya pakai FEC atau ONM tapi biasanya kalau berhubungan sama alat ONM misalnya pengalaman saya di geothermal dia masang turbinnya dari Fuji ada masalah ya ada Fuji itu lah karena dia bisa tahu masalah itu dulu saya gak saya FECnya adalah rekayasa industri dia kan tidak paham masalah turbin yaudah sepas itu harus selang Fuji jadi yang mana dan tidaknya itu ada adalah proyek kontrah yang menentukannya gak ada jawaban pastinya itu dari saya oke terus saya tambahkan juga satu lagi ya ini tentang guna hazob ya apa dikatakan Pak Arjuna tadi benar juga jadi kan ini alat segala macam itu tetap orang menentukan juga saya mau ceritain dikit gak saya mau nanya nih kayak kasus yang Lapindo itu Lapindo itu kan hazob atau apa gitu ya nah menurut penelitian akhirnya ternyata emang itu adalah proses ada dari bawah itu tapi intinya adalah ada kesalahan manusia proses pemasangan casing tadi ada salah satu kebijakan yang terlalu sehingga akhirnya ya dampak seluruhan tetap walaupun alat ada faktor manusia juga yang menentukan oke terima kasih ini dari Bayu HVAC Trouba terus kita ingin mengubah kalau pencangan sistem HVAC apakah kita harus proses dengan pihak hazob iya jadi bukan konsultasi ini Bayu ya dia adakan meeting aja meeting hazob dan Bayu sebagai orang maintenance ikut disana jadi ada orang engineering orang maintenance orang electrical orang AC sama-sama diskusi nanti bisa ketemu jawabannya ini saya pikir bagus nih pertanyaannya Bayu ya bisa di youtube update kalau trouble AC nya dan ingin mengubah nah ini jadi bukan konsultasi dengan pek hazob undang semuanya untuk diskusi hazob ini dan orang ini pun ini harus ikut juga nanti ketemu jawabannya jadi bukan hazob itu bukan selolah kayak pihak lu enggak tim sama itu juga nanti diputusin gimana supaya AC nya gak terlambat terus oke itu menjelam saya bagus juga nih pertanyaannya oke silahkan ada yang lain tanyakan ini ada yang tanya lagi dari Mimo siapa yang menentukan anggota tim hazob jadi tadi kan pertama misalnya ini lah ini contoh AC lah ya ada masalah AC nah siapa menentukan tim hazob itu misalnya dalam sebuah proyek ya kita dalam proyek atau perbaikan maintenance pertama manager engineering memutusin siapa ketuanya dan timnya itu harus beragam ada orang engineering orang maintenance orang electrical orang mekanik orang safety juga ya jadi timnya inilah tim leadernya menentukan tapi kalau dalam proyek misalnya proyek pembangunan pabrik kimia yang baru ya nanti itu management proyek memutuskan dan disini harus lengkap semuanya itu ada ABC-nya ada ONM-nya ada siapa-siapanya jadi management itulah management owner yang menentukan itu jawaban saya Pak tapi intinya anggota tim hazob gak boleh sembarangan harus orang yang kompeten dan punya keilmuan gak boleh sembarangan kamu dong kamu gak bisa gitu harus orang yang punya keahlian oke baik ada yang tanyakan lagi ini tanya lagi dari Prio apakah SOP boleh jadi separat oleh tadi kan kata Pak Arjuna juga yang lain SOP itu bisa jadi separat juga jadi dari semua emang orang jadi kata tadi kan perbaikan apa segala macam misalnya bisa juga pakai alat atau pengawin bisa juga pakai SOP bagaimana cara menggunakan bagaimana perawatannya jadi betul bisa sebagai separat tapi ini adalah yang namanya hirarki administrasi yang paling kuat adalah engineering pakai alat tapi kalau pakai ini bisa cukup juga silahkan ini Pak Umar lagi nanya lagi oke mungkin update bisa di copy dari Pak Umar Umar Habibie ya 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 harus prosedur Hazab itu sebenarnya sudah ada metode standarnya ya ada regulasinya tadi kan tadi sering juga Pak Paul ada ya kemenahkernya nomor berapa di materi saya pun ada tuh ada IC nomor berapa ada OSA berapa jadi tidak hanya dari OSA berapa ada kok OSA sama IC dan tadi kata tadi ada juga kok dari ini dari mana dari peraturan menteri ya nah ini pas update saya coba sharing ya oke bisa lihat ya ini dari OSA ini ada ada juga dari IC ini 6188 dari IC OSA dan Indonesia pun ada tadi dijelaskan ya kemenahkan nomor berapa lupa lagi Pak Paul ya jadi banyak kok standarnya yang digunakan keacuan oke lagi silahkan oke apakah tim yang melakukan Hazop bersama dengan yang buat Hazop ya gak selalu kalau sama ya bagus ya tapi kan kalau ada dokumen gak masalah tapi minimah komposisinya sama ada orang elektrik kalau orang ini komposisinya sama ya Hiradisi apakah Hazop sama dengan Hiradisi agak berbeda ya oh matrik resikonya sama kok matrik resiko sama ya apakah resiko rendah sedang tinggi sama jadi matrik resiko antara Hazop sama Hirak sama aja karena itu untuk menentukan tingkatan resiko bagaimana yang mana Hazop ya bagaimana yang mana Hazop ya bagaimana mendirian Hazop udah benar jika berlaku pertama kali ya oh iya betul ya itu namanya tadi revalidasi jadi kalau pertama kali minima kita pakai ada standarnya silahkan Pak Abdel ya itu pertanyaan Pak Hendra bagus juga nih ya bagaimana mendirian Hazop udah benar itu tadi validasi kita pertama secara teknik ya kan kalau orang tuh teknik udah ada dasarnya ya ada kalibrasi apa segala macemnya dicek nah terus apa benar atau tidak nah ini kita lakukan revalidasi revalidasi maksudnya apa coba aja kayak tadi kan kita pakai kartu pengaman pasarnya dulu ternyata oke lanjut yaudah oke itu revalidasi atau ternyata pernah salah nanti dirubah lagi jadi tetap ada namanya revalidasi oke oke udah semua pertanyaannya oke silahkan ada yang tanyakan lagi tadi ada yang resen Pak oh iya silahkan ya silahkan resen langsung aja silahkan Bapak Akbar kalau tidak salah tadi ya silahkan ya silahkan Pak Akbar silahkan Pak Akbar hmm gak kelihatan gambarnya oke gak ada Pak Akbar sudah gak ada oke silahkan kita langsung aja ya langsung aja mungkin di resen kalau ada yang bicara ditanyakan jadi sebenarnya materi Hazup ini harusnya 2 hari 3 hari ya ini wawasan aja jadi saran saya setelah training ini coba buka aja lah youtube ya tentang PNID PFT segala macam pelajari bisa kok dan nanti ya sering latihan sekali 2 kali 3 kali nanti baru lancar lah untuk buat metode Hazup oke gak ada tanya lagi udah semua oh ini nih Pak Umar nih Pak Umar bagus tanya-tanya juga ya ya jadi gini apakah tuh tim Hazup harus memiliki kompetensi terkait Hazup jadi gini pertama yang kompetensi itu adalah tim lidernya fasilitator karena itu ada standar standar dari BNSP ya yang lainnya itu minimal dia harus tahu teknis jadi kompetensinya ada pengalaman orang engineering orang elektrik dan tahu publiknya itu seperti apa orang yang tahu ya tahu proses itu itu jawaban saya tadi ada nanya yang majukan tangan siapa ini Pak siapa Beta ya silahkan Mas Beta izin bertanya Pak ini kalau misalnya begini kita kan pemula ini Pak tentang masalah Hazup ini Pak nah sedangkan sebenarnya selain latar belakangnya berbeda-beda terus pengalaman tentang masingnya masih apa yang di masa kita temui itu kita ingin taunya jangan sampai terjadi permasalahan tapi kalau misalnya sekarang terjadi permasalahan dulu nanti kan ada cost biaya permasalahan itu Pak nah itu kalau misalnya owner-nya pinginnya jangan sampai ada masalah gitu jadi nah itu bisa apa enggak atau memang atau mesti aja spare budget sekian gitu untuk permasalahan biaya sampai seperti itu ya baik jadi Mas Beta sebenarnya itu nggak selalu seperti itu lihat dulu masalahnya besar atau kecil ya kalau masalah kecil ya bisa aja tim disana minima orang maintenance ada contohnya apa nih Pak misalnya pabrik ya pabrik pabrik kimia ya minima orang maintenance orang elektrik kalau orang apa tahu disana seperti apa solusinya nah biasanya menggunakan konsultan itu kalau sudah masalah rumit atau complicated sudah apa gitu benar-benar orang luar ahli kalau dalam intinya semua orang serlibat ada maintenance apa segala macamnya dia memberikan masukan bisa ya Tukok dan orang yang saya pikir dia tahu lah kalau maintenance dia tahu ini silakan tadi ada yang nanya juga ya siapa silakan dari Nuta Rasta silakan Pak atau Bu Pak mau tanya Pak ya silakan Pak mau tanya kalau apa namanya studia job ini itu idealnya kalau plan baru itu pada saat masa pre-commissioning atau commissioning kadang kalau pada fase konserusi ini masih sering berubah-rubah untuk ininya Pak apa namanya approval segala macam untuk fix-nya detailnya itu Pak ya terima kasih Pertama gini pas project Hazup itu sudah lakukan pas fit design pas design awal Hazupnya masih teoritis masukin di sana nanti kan ada rekomendasi-rekomendasi rekomendasi itulah di cek pas ada namanya PSSR set up set review di PSSR itu pas pre-comm tapi sering kejadian kan pas pre-comm itu ada yang belum beres segala macam jadi bertahap jadi harus bertahap nanti ada tahapan kedua sampai ini sampai sebelum startupnya PSSR itu semua yang poin-poin Hazup sudah dilakukan saya pernah kalau enggak pas startup kalau masih ada masalah sambal entak pabrik itu jadi minimal sebelum startup disiapin dulu belum PSSR ya Pak PSSR itu sebenarnya adalah dia mengecek Hazup jadi pas ada Hazup pas design PSSR dicek semua nih ada namanya punch list udah beres baru boleh startup karena startup itu adalah startup ini projek pabrik boleh berjalan itu sangat bersebut tinggi orang yang ambil keputusan itu harus benar-benar alisak kuat kalau salah dia bisa dapat tindakan hukum pabriknya tapi padahal belum siap jadi PSSR harus ada sebelum itu ya ya oke Pak ya makasih oke terima kasih ini Mbak Nasta ya Nasta Ina silahkan ada tanya Mbak Nasta tadi Pak udah yang tadi Pak oh itu Nasta ya oke oke silahkan ada yang tanyakan lagi wah ini Pak Arjuna wah oke aduh bagusnya Pak Arjuna cerita aja deh ini saya pikir bagus Pak Arjuna terus sharing silahkan Pak Arjuna sharing aja langsung Pak ya ya terima kasih Pak Andra jadi kalau bicara soal HAZOP memang tergantung dari magnitude atau ukuran dari plan tersebut ya kalau Pak Arjuna atau petrochemical yang punya vitamina itu memang idealnya dua kali apa ada pada V-design karena pada V-design itu sudah mulai bicara soal masalah proses description proses kontrolnya yang harus di-capture di kemungkinan HAZOP yang akan terjadi tapi kalau misalnya plan kecil itu sebenarnya cukup di-detail desain Pak tapi kalau misalnya tadi Bapak bilang PSSR memang betul sekali ya jadi PSSR itu sebagai pintu cek terakhir Pak jadi kalau kita mau melakukan startup PSSR itu akan ketahuan nanti apa yang belum ter-capture di tahap detail desain maupun tahap HAZOP ya karena bisa terlewat ada kekurang satu hal ini hal itu yang kadang-kadang pertimbangan orang operasi itu bisa beda dengan pertimbangan pada saatnya oke terima kasih maksudkannya Pak Juna jadi gini memang benar juga ya PSSR itu namanya free startup seperti review ini pengalaman saya di pabrik-pabrik karena kalau kita buat di gambar gambar kan hanya itu doang ya oh ini pasang ini pasang ini tapi pas aktualnya wah itu masalah ini apa segala namanya tipanya seliuran disana harus ada di-review lagi namanya PSSR ya oke ini Putri Ayu apa nih silahkan apa nih oke bagaimana orang first graduate ya namun apakah bisa masuk dalam tim oke jadi pertama harus ada konflik kalau first graduate ya minimal harus baca dulu bisa baca lah baca flow process diagram baca-baca PND ini bahasa standard ya dia harus bisa baca-baca itu dulu jadi kalau fresh coba belajari tentang PNID sama PFP nah setelah itu lihat proses produksinya sebenarnya prosesnya dan dia harus harus mendalami dulu bidangnya apa apakah maintenance apakah electrical apakah mechanical atau proses atau kimia dari sana jadi sebenarnya kasarnya ya maaf ya kalau fresh graduate biasanya tidak disarankan untuk masuk tim HAZOP kalau bisa jadi asisten jadi ada tim HAZOP dia magang lah gitu ya ikut di sana jadi bisa itu tapi kalau untuk langsung sebagai ini dia tidak disarankan ya karena kalau dia pun punya pemahaman itu apa juga nilai input dari dia tapi kalau saya sarannya bagus ikut magang aja sama tim belajar sana ya itu mungkin jawaban saya untuk Kutri Ayu yang ngerasian tadi Pak Indra ya silahkan Pak Nastar tadi ya silahkan Pak kalau nampaknya udah tadi ya udah ya udah tadi udah kok oke silahkan kalau nggak ada lagi seperti ini ya udah semua silahkan disampaikan aja kita masih di sini ya atau silahkan kalau ada yang mau nampakkan juga oke tapi intinya saya tambahkan di sini ya HAZOP itu penting logikanya kan logika tadi dari biasi tapi harus dipahami juga kakaknya tools seperti proses BFB sudah cukup dan harus terbuka nah ini silahkan nih Pak ini pertanyaan telah juga silahkan Pak B bisa dimasukin ke sana pertanyaannya oke perusahaan minyak dipipa dengan dikatuk iya ya oh ini maksudnya ini sederhananya mungkin ada masalah di kipas sehingga perlu pakai kartu pengaman pakai apa iya ya pakai itu tadi tapi kita analisa dari gambarnya dari prosesnya ini bisa pakai HAZOP ini Pak pengguna HAZOP mulai dari mana Pak yang lebih detailnya ya dari awal ya kalau proses produksi dari inputnya inputnya apa terus ber tahap sampai lebih detail tapi intinya tadi saya jelaskan ada note ya ada poin-poinnya bagian-bagian boleh bertahap di setiap bagian itu dianalisa sampai ke dalam jadi ini konsepnya seperti helicopter view ya jadi kita lihat itu besar terus baru ke dalam karena kita harus tahu dulu hubungan dari semua semua sistem itu semua itu mungkin jawaban saya oke dan saya disini kan banyak juga yang masih masih baru flash schedule tapi saya nggak masalah kok lo belajar aja dan sederhana mulai belajar lah flow flash diagram dan pin ID itu kunci awal tadi itu kita dari sana dalami sesuai bidang masing-masing insya Allah karena intinya kreativitas brainstorming jadi walaupun orang udah ahli tapi kalau dia tidak kreatif lihat apa potensi-potensi bahaya sama juga gitu nah anak muda yang baru itu kan hebat kreativitasnya ya anak milenial silahkan bisa dikembangkan kira-kira apa nih deviasi kemungkinan terbur bakal terjadi nah dari sana bisa belajar kok karena ini sangat diperlukan ya kemampuan Hazup ini terutama di industri yang berisiko tinggi dan kalau training sendiri PNSP itu trainingnya untuk Hazup leader itu hari semuanya bayarnya itu segera 2 juta 3 juta itu karena emang setiapnya resmi itu oke udah 3 menit lagi menuju jam 18 ya oke saya pikir cukup Pak Pesekos silahkan diutup ya baik Bapak Ibu sekalian terima kasih atas segala partisipasi dia tadi terutama kepada yang sharing yang punya pengalaman dan juga kepada adik-adik mahasiswa baik untuk kepentingan peningkatan ilmu ataupun tadi ada yang apa namanya mau tugas akhir atau yang merancang karir barangkali ya bahwa salah satu di dalam sistem industri ini ada sepeluang bali peluang karir yang masuk di lingkungan ASD atau kalau kita barangkali konteks K3 dalam hal ini resmi khususnya bahwa saat ini atau kecunderungan penghargaan manusia terhadap aspek keselamatan keselamatan terhadap manusia yang bekerja terutama dalam konteks HASOP tadi lebih kepada ada proses di dalam sistem manufaktur yang terkait dengan fasilitas-fasilitas dan peralatan-peralatan yang sedemikian sehingga ditujukan supaya meminimasi kerugian baik kerugian itu berupa kegagalan operasi atau kegagalan kerusakan di dalam fasilitas manufaktur maupun tadi ya kepada orangnya orangnya supaya selamat tetapi fokus HASOP tadi lebih kepada proses di dalam sistem manufaktur tersebut baik demikian Bapak Ibu sekalian ini kita ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Indra Mesa kemudian kepada seluruh Pak Anitia kepada BKTI BI dikelat kerja dan kepada seluruh peserta atas segala partisipasinya kami mengucapkan terima kasih kemudian kalau ada hal kata yang kurang mohon dimaafkan dan Pak Indra ini termasuk instruktur yang laris karena sampai di akhir masih di atas seratus berapa tadi 130 bertahan sampai akhir ya interaktif ya baik kita tutup eh Mas Eken nggak di untuk ujiannya mereka ya oh sebentar baik saya tutup dari diskusi kali ini ke nanti saya kembalikan ke Mas Abdel aja ya silahkan wabillahi tobek walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan